Kita mulai acaranya ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi di serta jajarannya atau yang mewakilinya, para struktural jurusan di serta jajarannya, lalu ada narasumber, para award di LPDP yang kami banggakan, apakah sudah hadir semua? Dari Kak Deris, Ibu Risma dan juga Ibu Okto. Ya, hadir. Ibu Risma sudah hadir ya. Ibu Okto juga. Ya. Oh iya, ini Kak Deris juga sudah hadir ya. Lalu yang saya hormati juga, Bapak Ibu dosen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, ada pula turut hadir Ketua Manajemen Student Organization Unisil, lalu seluruh peserta sharing station yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang atas kita terahmat dan karunianya, kita dapat berkumpul bersama bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat. serta salam semoga selalu dilintahkan kepada tujuan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para peserta yang berbahagia pada kesempatan ini, perkenalkan saya Ruby dari jurusan Manajemen selaku Master of Ceremony pada acara sharing station, Let's Make Our Green Come True, yang merupakan acara inisiasi dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita mulai rangkaian acara. Dengan bersama mengucapkan, Bismillahirrohmanirrohim. Semoga acara kita selama dua jam ke depan dilancarkan Aminiro Bangalui. Dan agenda utama yaitu sharing station ini akan disampaikan oleh tiga orang orang di LPDP dari luar negeri semuanya. Yang pertama ada Dari Senegara, beliau ini sekarang merupakan Master of Public Administration dari School of International of Public Affairs, Columbia University. Lalu ada juga Risma Rizkyanur Dianti, yang merupakan PSB Candidate dari University of Unheim, Jerman. Dan ada Pelita Octorina, PSB Candidate juga dari Konstantin University, Jerman. Namun sebelum berkenalan langsung dengan para naga sumber yang sangat luar biasa, saya akan mengenalkan dulu moderator sharing station ini yang tak kalah luar biasa pula, yaitu Bapak Robi Awaludin. Nah, Bapak Robi Awaludin ini merupakan dosen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi yang akan melanjutkan SDGAS sebagai LPDP Awardee di University of Edinburgh. Selain itu, Bapak Robi juga merupakan lulusan dari S1-nya Universitas Pendidikan Indonesia, lalu S2-nya Manajemen dan Bisnis, Institut Pertanian Bogor. Untuk pengalaman mengajarnya, beliau juga sebelum mengajar di Manajemen Kunsil, juga pernah mengajar di Universitas Kuningan, dan juga Sekolah Tinggi Teknologi Kedirikan Taraan. Beliau juga menerbitkan tiga buku pada tahun 2021, yaitu Manajemen Strategi, lalu juga Strategi Manajemen Pengelolaan Rasi Keperusahaan, dan juga Digital Marketing. Nah, untuk publikasinya, selama dua tahun terakhir ini, kurang lebih ada 18 publikasi, baik itu yang di Jurnal Nasional maupun Jurnal Internasional. Dan beliau juga aktif pada pengabdian kepada masyarakat, salah satu contohnya yang terbaru itu pelatihan SWOT dan Bisnis Model Kampas pada UKM Kritik Kere di Kabupaten Kuningan. Beliau juga merupakan anggota dari Ikatan Satil Ekonomi Indonesia dan Forum Manajemen Indonesia. Ya, sekian untuk CV dari Bapak Robi Awaludin. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Robi Awaludin selaku moderator pada acara kedi-session ini. Silakan Bapak Robi. Baik, terima kasih Ibu. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati para pembicara dari Columbia University, Kang Deris, Tehrisma, dan Teh Okto. Juga kepada stakeholders di Universitas Liwangi, Bapak Adekan, ataupun yang mewakilinya, Ketua Jurusan Manajemen, ataupun yang mewakilinya, dan Dewan Dosen. Juga para peserta semuanya yang hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama berdiskusi dan berbagi inspirasi mungkin ya. Karena saat ini kemajuan di dunia ini sudah sangat cepat dan pemerintah Indonesia telah lama memberikan wadah untuk teman-teman dalam mencapai mimpinya, yaitu melalui Biasis YLPDP ini. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini bagi teman-teman yang punya cita-cita dapat dibudahkan oleh Allah SWT melalui jalan sharing session ini. Oke, sebelum lanjut nih teman-teman, boleh dong teman-teman dituliskan di kolom komentar teman-teman sekarang asalnya dari mana saja dan ingin ke negara mana saja tujuannya. Boleh ditulis di kolom komentar. Sambil saya memperkenalkan para narasumber yang keren-keren nih. Yang pertama ada Kang Deris ya. Beliau adalah mahasiswa master di Columbia University New York. Halo Kang Deris, apa kabar? Halo Kang Robby, Assalamualaikum. Baik, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Ini merupakan momen pertama ya kita ketemu. Iya. Sehat-sehat Kang Deris di sana? Saya alhamdulillah baru sampai dari Korea tadi malam. Baru sampai dari Korea ya? Iya, sekarang masih agak jet lag. Oh iya, Alhamdulillah mudah-mudahan sambil ngopi-ngopi gitu kita bisa... Iya. Baik teman-teman, Kang Deris ini luar biasa di usianya yang masih muda. Anak muda ya, anak muda dari Ciamis ini telah banyak menorehkan prestasi di tingkat internasional yang mungkin nanti akan disampaikan langsung oleh beliau nih. Oke, yang kedua ada Tehrisma. Halo Teh, apa kabar? Halo semuanya, kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat-sehat ya Teh? Alhamdulillah sehat baru tadi dari Gunsil, sekarang melipir dulu ke kafe. Oke, di kafe ya. Nah, teman-teman Tehrisma ini merupakan PSD kandidat dari Jerman. Yang tertarik ke Jerman nih boleh dong nanti disiapkan pertanyaannya untuk Tehrisma ini. Karena Tehrisma juga tak kalah keren ya. Beliau juga sekarang di GIZ sebagai diaspora expert yang masih ada di Unsil ya. Jadi nanti boleh tanya-tanya langsung ke beliau di kampus. Dan tak kalah menarik nih ada Teh Okto nih. Halo Teh. Halo. Apa kabar Teh? Alhamdulillah, baik. Nah, beliau juga PSD kandidat ya Teh ya dari Jerman juga. Dan prestasinya banyak juga. Dan ternyata kita Satual Mama Teresduanya ya di PB ya Teh. Oh. Oke. Nanti mungkin bisa sharing-sharing ke depan. Mudah-mudahan teman-teman di sini tetap fokus ya teman-teman. Bisa sambil ngopi atau snacknya disiapkan sehingga nanti ke depan bisa tetap fokus. Oke, baik. Kita akan mulai dulu nih di diskusi malam hari ini tentang sharing bagaimana sih mendapatkan BAS siswa. Baik untuk Masters dan BSD. Karena Alhamdulillah Akang Deris dan Teh Risma, Teh Okto. Ternyata dalam perkembangan teknologi saat ini khususnya di internet ataupun TikTok yang kemarin banyak sekali yang sharing session. Terus kemudian di YouTube juga informasi BAS siswa semakin mudah. Ternyata banyak sekali mahasiswa yang ingin sekali untuk mendapatkan BAS siswa tersebut. Nah, tapi sebelum lanjut ke sharing tersebut, boleh dong memperkenalkan sekarang aktivitasnya apa aja. Lalu kemudian kesibukannya apa aja nih selain dari kesibukan yang primer yaitu kuliah. Dimulai dari Kang Deris nih. Sekarang aktivitasnya apa aja selain dari kuliah di Columbia University boleh di-sharingkan ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga teman-teman Bapak Ibu dari UNSIL. Sudah di manajemen ya. Udah di-sharingkan dari hari ini. Izin perkenalkan diri. Aku dari Senagara. Asal dari Siamis. Tetangga ya. Dekat caket gitu ya. Tetangga. Sekarang kuliah di Columbia University mengambil jurusan Master Public Administration. Dengan konsentrasinya economic and political development specialized in the United Nations Studies. Kalau untuk aktivitas sekarang memang kemarin Alhamdul baru banget di-elected sebagai presiden di ASEAN Korea Frontier Farm Community tanggal 22 Februari untuk menjabat 2 tahun. Jadi akan memimpin kooperasi relations and empowerment program terhadap pemuda-pemudi di ASEAN Korea. Dan juga beberapa pengecut yang di ASEAN Korea. Dan juga menjadi duta ASEAN dan juga Korea. Terus sekarang juga aktif menjabat. Mungkin kemarin banyak yang udah tau juga menjadi ketua BEM. Atau presiden BEM di School of International Public Affairs Columbia University. Dimana posisi tersebut pertama kali dari Indonesia. Sama untuk juga di presiden ASEAN Korea dan juga presiden di BEM Sipa ini. Selain itu fokus juga masih banyak di kegiatan edukasi dan juga pemberdayaan pemuda. Kalau sekarang kan lewatnya online ya. Jadi kayak mentoring, sharing session semua masih aktif. Karena memang udah 9 tahun menjalani pemberdayaan pemuda dan juga perpulauannya education accessibility. Dari zaman aku SMA bersama Pak Gui Iban mau jadi KCAM. Misa juga forum generasi berencana. Dan masih aktif sampai sekarang gitu. Di sisi lain juga berbagai macam kegiatan ada di kampus, di luar kampus. Terus social media engagement juga. Dan youth influencer. Tetap menjalani beberapa aktivitas seperti polos recommendation analysis untuk para pemuda juga. Dengan kemanpora karena masih aktif bareng. Dengan terpisahnya dari sekemanji presiden di ASEAN Korea pun itu awalnya memang kemanpora tahun 2020 dan 2019. Jadi masih sampai sekarang masih membuat seperti kebijakan-kebijakan, people-to-people exchange and connectivity. Khususnya di ASEAN sih. Dan aktif banget sekarang kegiatan di markas besar PBB juga. Kalau misalnya ada conference dan juga diplomatik agenda. Kayak kemarin di United Nations Academy Impact untuk higher education level. Meeting bagaimana meningkatkan ya tadi education access untuk higher education. Dan juga pemberdayaan SDGs. Terus kemarin di Open Science UN Conference. Dan juga yang terakhir itu kemarin di ECOSOC forum. EECOSOC forum mengenai multi-stakeholders dan partnership strategic. Gimana kita bisa melakukan pemberdayaan khususnya di bidang pendidikan dan innovations. Tentang SDGs juga. So far sih itu yang major active agendanya selainnya mungkin panjang ya kalau disebutnya satu-satu. I don't know. Oke, terima kasih Kang Deris luar biasa aktivitasnya. Ini nanti mungkin bisa berbagi tips nih. Kang Deris punya waktunya lebih dari 24 jam kan nih? Atau gimana sih cara ngatur waktunya gitu ya? Tapi itu ditahan dulu. Kita akan ke Teh Risma dulu nih. Teh gimana Teh sekarang aktivitasnya selain PSD kandidat. Sekarang ngapain aja sih Teh? Baik. Selain PhD kandidat ini, sistem untuk kami sudah setara seperti researcher begitu ya. Jadi kami memang basically meneliti sesuai dengan bidang kami. Kemudian kebetulan sekarang kami, saya, ditempatkan di Unsil sebagai diaspora expert yang dikirim oleh GIZ. atau GIZ ini merupakan salah satu institusi di bawah Pementerian Keuangan Pemerintah Jerman. Dimana kami dimenahi untuk melaksanakan mission-mission untuk membantu lokal institutions kita. Untuk case saya ini, saya ditempatkan di Universitas Siliwangi. Sorry, Universitas Siliwangi dan juga sempat bantu juga di IAITAS Malaya begitu. Dan selain menjadi diaspora expert, saya juga merupakan project manager di Humboldt Reloaded. Kemudian apa lagi ya? Saya research fellow di IPB. Research fellow juga untuk UNPAD. Dan juga international editorial board for some journals, kayak jurnal BIOJATI, WIN Sunan Gunung Jati, ataupun sebelumnya juga bantu di WIN Alauddin Makassar gitu. Selebihnya ya saya mengerjakan beberapa penelitian, menyiapkan beberapa conference. Juga biasanya voluntarily membantu teman-teman untuk coaching, membuat esai, research proposal, atau apapun itu gitu. Tapi untuk sekarang, kebetulan saya ada di Indonesia, dan tiga hari lagi saya akan kembali ke Jerman. Tapi apa yang saya lakukan kemarin itu lebih fokus di entrepreneurship dan scientific writing, communication, whatever. Seperti itu. Selebihnya, saya PhD, mom. Saya ibu beranak tua. Keren banget. Ini keren juga nih, Teh Risma nih. Banyak aktivitasnya, tapi juga running sebagai PSD mom. Nanti mungkin buat mahasiswa-mahasiswa bisa konsultasi lebih lanjut nih ke Teh Risma. Soal manajemen waktu dan bagaimana mengatur jadwalnya sehingga bisa bermanfaat untuk semua orang. Dan Teh Okta nih. Halo Teh, aktivitas sekarang kira-kira apa aja nih Teh? Sehingga bisa menjadi motivasi mungkin bagi teman-teman mahasiswa ataupun di forum ini. Silahkan Teh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sudah diperkenalkan, nama saya Okto Asli Dari. Nah, kalau ditanya asli, bingung. Karena sempat asli dari Bandung. Karena brojolnya di Bandung. Kemudian pindah ke Sukabumi. Jadi kalau ditanya asli, asli Bandung Sukabumi saja dua-duanya. Kemudian kegiatannya yang utama seharusnya adalah tadi seperti Teh Risma. Ya, saya itu adalah ibu dari empat orang anak. Jadi anaknya ada empat. Jadi ya, kegiatan utamanya saat ini memang mengurus empat orang anak itu yang dititipkan sama Allah untuk saya. Kemudian kegiatan sampingannya, selain PhD kandidat di University of Consangemony, saya juga adalah researcher atau tadi sebut Teh Risma ya, research fellowship dari Limnological Institute di Konstanz. Kemudian saat ini sedang ditugaskan di Indonesia sebagai diaspora expert dari GIZ. Sama juga di Unsil, ditempatkannya. Kemudian saya juga adalah staff pengajar atau lecturer untuk international office di Uni Konstanz, terutama untuk mengajar di kelas Erasmus dan pertukaran pelajar dari Eropa. Kemudian juga sebagai staff pengajar di Indonesia di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Selain itu, saat ini sedang asik atau sedang sibuk membina Pramuka Bahari yang diinisiasi dan dinanai oleh GIZ juga dari Jerman. Dan yang terakhir, baru minggu kemarin kita mulai melakukan kegiatan program kemanusiaan Pasca Gempa di Cianjur dengan program utamanya itu adalah Urban Farming dan juga bantuan psikososial untuk anak-anak dan lansia. Terus apa lagi ya? Masih banyak tapi nanti waktunya habis, kembalikan saja sama Kang Robi. Banyak banget aktivitasnya luar biasa. Jadi ketiga pembicara ini memang betul-betul luar biasa teman-teman. Jadi silahkan sampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Jangan sampai menyesal karena lupa untuk ditanyakan. Silahkan di drafting dulu, ditulis dulu, di notes. Lalu kemudian kalau sudah yakin ingin menanyakannya, tulis di kolom komentar. Dan berkaitan dengan aktivitas yang luar biasa impactful ya. Baik Kang Deris, Teherisme, dan Teh Okto nih. Boleh nggak sih sharing bagaimana, bagaimana, ngatur waktunya, ataupun tips sukses menghadapi atau mengarrangement jadwal akang-akang dan teteh semuanya nih. Karena Kang Deris nih aktif banget di forum internasional. Sementara usianya masih muda banget. Tipsnya apa nih? Sehingga bisa memanage waktunya dengan baik dan bisa berdampak juga lebih luas nih, Kang Deris nih. Kalau misalnya untuk time management, memang dari dulu aku udah selalu bikin journaling ya. Dan juga di semua kegiatan tuh ditulis di Google Calendar. Jadi semua tertata rapih. Apa yang aku harus lakukan hari ini, besok, minggu depan, sampai bulan depan pun aku harus selalu tulis. Jadi semuanya tertata. Kalau misalnya ada energi yang dapat gimana, sampai bisa mempriotaskan dan melakukan semua hal. Memang karena, balik lagi ya, it's coming all the passion gitu. Datang dari passion aku yang memang suka banget aktif dalam kegiatan pemberdayaan pemuda dan juga aktifasi teman-teman semuanya. Dan aku kan udah melakukan pemberdayaan pemuda dan juga education, accessibility, advocacy itu udah 9 tahun lebih ya. Jadi memang udah doing something that I really like most. Dan memang ini my true call gitu. Aku udah menemukan why and how I want you to do something. Yaitu ya mencerdaskan kehidupan bangsa yang meningkatkan human development dan capital di Indonesia khususnya gitu. Dan juga luar ya seluruh dunia bahwa khususnya Indonesia. Jadi apa yang aku lakukan sekarang memang inline dengan apa yang aku ingin melakukan in the future. Dan sekarang pun, kuliah-kuliah juga kan memang sesuai dengan passion aku. Jadi ketika kamu udah punya passion, ibarat kata udah punya sesuatu gairah ya. It's somehow bikin kita lebih fokus dan lebih buat kita happy aja. Enjoying something that we really like most. Jadi gak kerasa capeknya. Memang gak ada apa-apa di mana kita lelah. Ada. But then when kita lelah, kita pause sebentar. Kita take a deep breath, bersyukur, dan juga istirahat dulu. Dan what's next? Jadi itunya selalu aku pegang ya. Time management, self-management, juga self-awareness. Karena aku tahu di mana kapan aku harus stop, di mana kapan aku harus maju terus, dan bagaimana aku tetap maintaining my insanity gitu ya. Karena kan namanya kegiatan banyak, pasti tentu aja ada rasa, gimana nih misalnya tak punya burnout atau mental health awareness aku kayak gimana. One thing yang aku sadari bahwa mental health itu sangat very important ya. Karena ketika kita ngomongin productivity dan mental health awareness, healthy body ya healthy mindset juga. Jadi gak bisa cuman healthy physically. Tapi mentally is also one of the thing yang harus kita fokus juga. Nah mungkin kalau di Indo, pas aku dulu di Indo kan jarang ya kita ngebahas tentang mental health, mental awareness. Nah sedangkan di sini, semenjak aku, alhamdulillah kan aku udah dapet humble privilege buat kegiatan international exposure. Dari zaman aku SMP ke Malaysia, SMA ke Australia, kuliah di S1 ke Belanda juga, dan sekarang di Amerika. Jadi banyaknya pandangan mengenai mental health awareness and initiative yang buat aku pribadi, tau bagaimana ngehandle something yang, oh ini nih harus aku jaga nih untuk self-management dan juga self-awareness mengenai mental health gitu. Terus yang other than that, self-awareness aku sih yang memang aku selalu fokuskan. Nah apa sih itu self-awareness? Self-awareness itu bukan berarti kayak yaudah kita aware tentang diri sendiri enggak. Tapi when you get out from one room, kamu melihat semua orang tuh gak ada yang ingin barrier ataupun superior. Melainkan semua tuh sama untuk menjadi the best version of themselves. Jadi lebih kayak mengatur pola pikir kita. Bahwa everyone is special and different in their own way. Dan siapa orang tuh gak harus ada yang namanya kompetisi. Karena life is not competition and life is not race. Nah itu selalu aku tanamkan dalam hidup aku yang akhirnya aku fokus terhadap bagaimana pengembangan diri dan apa yang aku bisa kembangkan untuk orang lain. For me, my true call bukan hanya menghidupi diri tapi memberikan suatu kehidupan bagi orang lain juga. Makanya udah 9 tahun aktif dalam kegiatan masyarakat, tumbuhnya rasa empati yang tinggi bagaimana I put my head in someone else's shoes dimana aku bisa memberikan apa yang bisa aku kasihkan, apa yang bisa aku kontribusikan. Karena berbagai macam situasi dan kondisi where sebagai youth leader ya dari awalnya di daerah langsung ke Jawa Barat ke nasional, ke internasional I've been in a position where aku melihat bagaimana inequality happens. Banyak juga kegiatan-kegiatan yang menurut aku pribadi pasti bisa kita tingkatkan gitu sektoral-sektoral yang ada di berbagai macam ngasih kehidupan gitu. Contohnya kayak aku udah keliling Indonesia dari Sumatera-Semapapua melihat bagaimana pandangan investasi pendidikan dan kualitas pendidikan di daerah-daerah tersebut gitu. Datang di Ciamis datang ke masyarakatnya datang jawabat datang langsung ke desa-desa bagaimana memberikan suatu pandangan empowerment untuk small medium enterprise atau UMKM atau meningkatkan kualitas diri untuk life skill improvement buat pemuda dan juga remaja ibu-ibu yang punya anak ibu punya kakak terus pendamping keluarga dan semuanya I've been there dan bagaimana aku belajar dari mereka juga gitu. dan di posisi di mana aku melihat oh ternyata masih banyak ketimpangan tidak hanya sosial tapi di kualitas pendidikannya infrastruktur pendidikannya ekonomi developmentnya dan sedih aja ketika aku datang ke sana aku tanya ke mereka apa yang ingin Anda lakukan jika Anda memiliki pendidikan yang benar-benar karena kan kita tahu ya dalam realiti banyak sekali ketimpangan pendidikan infrastruktur contohnya kayak infrastruktur Indonesia jika sudah walaupun sudah banyak peningkatan ada yang masih kurang kan ada yang harus lewatin gunung harus lewatin misalnya jembatan yang jauh banget elektrisi yang kurang itu kan masih sedih sedangkan disitu aku mikir bahwa aku pun walaupun datang dari desa juga ya tapi misalnya dari daerah tapi alhamdulillah dapat banyak internasional exposure dan juga education dan disitu akhirnya aku mikir lagi kayak apa bisa aku berikan kontribusikan what is my goals dan ketika aku tanya what is the thing yang kamu mau lakukan jika kamu dapatkan proper education dan mereka jawab bahwa aku yang membantu keluarga saya aku yang membantu orang tua dan komunitas saya karena kayak aku tahu exactly what it's feel like dan juga aku memahami situasi dan akhirnya aku mikir bahwa aku pikir ini untuk aku memberikan kembali ke community dan akhirnya aku merasa bahwa ketika mereka bilang terima kasih karena dia sudah memberikan mimpi dan harapan pada kami itu juga memindahkan hati lagi dan lebih memperkuat dekat oh I think this is something yang memang my true goals dan my true calling it has changed my resolve with hope to bring inclusive shape for Indonesia development dan melalui berbagai macam program dan setelah akhirnya merasa bahwa oh this is my why and how my end game dan jadi my source my energy untuk terus fokus dalam kegiatan aku pribadi dan akhirnya nanti affecting my time management self management dan juga bagaimana aku melihat my future goals gitu end game bagi seorang Dennis itu apa sih sekarang yang dicita-citakan aku dari dulu emang udah aktif banget tadi ya di pemerintah yang pemuda dan juga aktif bagaimana memberikan education stability dan ke Indonesia di ASEAN gitu di UN sampai aku di UN itu membahas tentang education access gitu dan my end game aku dari dulu pengen mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan human capital dan human development di Indonesia gitu jadi kayak sukses bagi aku bisa memberikan kehidupan bagi orang lain in term of meningkatkan kualitas hidup manusia iya terlebih kita akan menghadapi masa-mas kita 2045 dan energi dari kakak ini sangat luar biasa impactfulnya gitu jadi mulai dari patience bagaimana memanage stress dan willingness happiness kita hingga ke passion dan bisa impactful sesama sesuai dengan passion kita betul ya gitu kan dari saya iya dari passion dulu karena harus ada tujuan dan juga ada true call kayak panggilan misalnya apa walaupun tujuan hidup orang kan beda-beda dan maksudnya pasti gak semua orang startnya di awalnya sama pasti beda-beda timeline manusia itu jadi kayak samuan pasti datang dengan proses kehidupan perjuangan beda-beda yang akhirnya menentukan satu fenomena bahwa oh i think this is my end game i think this is my true call itu yang mungkin gak bisa semua orang langsung jadi gitu karena ada proses dibanding itu semua iya betul proses itulah yang kemudian harus kita istiqomah di dalamnya sehingga mudah-mudahan nanti pada suatu saat nanti kesuksesan tidak hanya bagi kita tapi bagi apa yang kita inginkan di society gitu ya oke selanjutnya ke Tehrisma dan Teokto nih ada pertanyaan juga dari Bu Nisa nih halo Bu bagaimana sih mengatur waktu dan agar cita-cita kita menjadi kenyataan dan juga cita-cita kita itu menyukseskan tidak hanya untuk kita tapi untuk orang lain juga terlebih Tehrisma dan Teokto juga sebagai ibu yang sekarang sedang PSD juga di Jerman bagaimana mengatur itu semua sehingga termanage dengan baik baik keluarganya lalu kemudian kesehariannya di aktivitasnya hingga ke bagaimana mengatur masa depan dampaknya terhadap society itu seperti apa silahkan Tehrisma baik kayak dulu ya iya biasanya yang senior dulu oh iya boleh boleh saya boleh take auto dulu boleh oh boleh egal 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 terus 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 jadi ya tadi ya kalau mau time management memang tricky ya karena orang punya apa ya punya preferensi masing-masing aku mah mau kayak gini aku mau kayak gini tapi yang penting itu dari time management Teh membangun kebiasaan sebetulnya yang paling penting itu yang awal gitu jadi kalau ketika kita sudah terbiasa melakukan sesuatu jadi otomatis karena tubuh kita itu memiliki memori jadi apa-apa kalau kita latih dan kita istiqomah udah sebetulnya bisa termanage dengan baik waktunya misalkan ya kayak saya ya kalau misalkan saya kan pagi-pagi itu udah pasti ngurus keluarga dulu kan nyapin anak buat berangkat sekolah nyapin suami untuk bekerja dan yang lain-lain kemudian nyapin diri sendiri kemudian berangkat ke institut untuk bekerja dan selain itu juga sibuk dengan menulis membuat bahan ajar membuat proposal-proposal untuk penelitian ataupun proposal untuk pengabdian kepada masyarakat seperti itu ya memang kita buat dari kebiasaan jadi sudah kayak otomatis aja oke jam sekian aku bikin ini jam sekian aku bikin ini 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 dan ini dan biasanya kan sekarang mah udah modern ya sehingga banyak sebetulnya aplikasi-aplikasi yang digital yang bisa membantu mulai dari yang gratisan sampai yang berbayar tapi saya emang gak pernah mau yang bayar yang gratisan aja banyak kayak tadi yang deris pakai ya yang deris pakai google kalender ada juga yang lain-lainnya itu banyak gitu kayak click up apalah banyak gitu saya salah satu pengguna click up gitu untuk reminder dan juga saya saya old school ini adalah ini ada depan saya ini adalah agenda saya buku agenda saya meskipun saya menggunakan perangkat digital tapi saya tetap suka corak-coret dan ini yang saya suka ini tadi salah satunya bahwa kita otak manusia itu terbatas tetap dia harus diberikan waktu untuk rehat dan yang lain-lain jadi tetap yang kegiatan yang fun-fun dimasukkan ke dalam agenda kita dan dibuat menjadi kebiasaan kayak pergi ke bioskop lah ke pekan atau whatsoever itu juga masuk ke dalam agenda kita intinya tadi istikomah yang Kang Roby bilang untuk melatih otak kita dan tubuh kita seperti itu dan yang lainnya juga selain tadi ya diri kita sendiri dan kita itu perlu tim kalau saya itu paling suka bekerja dengan tim karena gak mungkin kita bisa bekerja sendiri saya punya anak empat kalau saya gak dibantu oleh suami mengasuh empat anak saya itu ya gak bisa lah saya mengerjakan PhD saya dan pekerjaan yang lain-lainnya juga selain dibantu oleh suami juga kadang dibantu oleh teman karena suami pun bekerja jadi kadang teman juga membantu kalau kita pergi kemana-mana membantu menjaga anak-anak kayak terisma terisma itu sering membantu saya juga untuk kayak misalkan kemana saya bawa anak-anak saya ke Stuttgart kota tempat terisma tinggal untuk ya saling-saling aja membantu itu teamwork dalam urusan keluarga kemudian di dalam pekerjaan juga kita perlu teamwork misalkan adik-adik mau mengejar tadi mimpinya untuk apa tadi cari beasis atau apa-apa kan gak bisa sendiri teamwork bikin network cari teman-teman oke kita kerjain ini bareng-bareng atau kita berkomunikasi bareng-bareng seperti itu biasanya dengan teamwork itu lebih-lebih apa ya namanya lebih semangat gitu dan itu juga merupakan latihan berkolaborasi karena zaman sekarang itu segala macam itu berkolaborasi internasional dengan nasional kita juga kan mau ke dunia internasional gak sendiri kucuk-kucuk-kucuk itu berangkat sendiri gitu building networking juga dari sekarang itu penting gitu ya dalam time management ini juga penting gitu self-management apalagi itu kita untuk prepare untuk segala-segalanya terus apalagi ya selain itu kayaknya udah dulu dari saya mungkin dari Tarisma bisa menambahkan atau punya pengalaman yang berbeda oke terima kasih teh jadi kuncinya pembiasaan ya membiasakan diri untuk disiplin tempat waktu dan teamwork gitu karena kolaborasi sekarang sangat penting dalam berbagai hal terima kasih Tarisma gimana nih halo ya oke baik sebetulnya saya setuju dengan semua poin-poin yang sudah disampaikan oleh Kang Davis dan C Okto ya saya panggilnya C Okto yang ingin saya highlight itu yaitu passion betul kita kalau gak ada passion untuk apa ya value apa sih yang kita achieve gitu untuk activity yang kita lakukan itu juga menurut saya jadinya useless gitu kan kita melakukan sesuatu tapi kita gak ada goals gak ada achievement yang ingin kita peroleh gitu di kemudian hari kemudian I do agree also mengenai regular activities kita harus punya punya habit that's the most important thing to manage our time mau terserah mau masih single mau sebagai PhD dad PhD mom atau pekerja gitu ya atau dosen atau siapapun kemudian we have to be able to set our priority nanti-nanti lagi itu dulu halo adek gitu terus kemudian apa lagi ya try to set your boundaries jadi jangan sampai juga kita tidak bisa melakukan itu tapi kita maksakin gitu ya kemudian be realistic terhadap goals-goals yang ingin kita capai gitu takutnya itu burden you yang tadi mungkin bisa jadi frustrations depressions gitu kan don't burn out dan yang lainnya gitu kalau punya support sistem yang bagus it's okay you will heal easily otherwise gitu kan itu jadi kita harus hati-hati kemudian ada sebetulnya theory ya mengenai time management ini harusnya avoid multitasking however in my case in maybe in various cases or ceo cases kita tuh orang-orang yang malah melakukan banyak hal di waktu yang let's say in the same duration misalnya dalam satu bulan itu kita bisa melakukan banyak hal so saya gak terlalu setuju dengan teori yang harus menghindari multitasking justru kami ini apa namanya ya being challenge gitu ya untuk bisa membagi waktu kami memang sepertinya 24 jam itu terasa sempit gitu apalagi buat ibu-ibu seperti saya karena apa yang kami handle itu let's say 8 hours in the university kemudian belum urusan kindergarten anak-anak grunshule atau sekolah SD gitu ya kemudian dengan seabrik birokrasi di Yerman yang gak mudah gitu and then apa ya kita punya banyak sampingan lah ya saya dan ceokta yang saya tahu kami juga di luar 9 to 5 kami di university itu kami punya banyak hal yang seabrak gitu dan most of them are volunteer activities nah disini yang kita harus set values belajar set values kan tetapi bagaimana sih sebetulnya kita jadi bisa bisa manage waktu kita di Kang Deris disebutkan beliau sudah punya privilege untuk misalnya sering exchange dari SMP SMA dan lain sebagainya in my case I have never done that saya gak pernah jadi saya sekalinya keluar negeri itu S2 ke Jerman S3 ke Jerman gitu ya tapi kok saya bisa sampai sejauh ini karena saya dulunya aktif berorganisasi sedari SD sedari Dini gitu jadi teman-teman jadi teman-teman yang mungkin tidak punya privilege untuk melakukan hal yang sama seperti Kang Deris atau misalnya Cho Okto atau Role Mode yang lain believe me you can do that even though you are raised in Indonesia gitu gak apa-apa mulai dari hal kecil misalnya aktif berorganisasi di Karang Taruna dan tadi saya juga amazed ya dengan Kang Deris masih ada pemberdayaan gitu ya ke masyarakat turun langsung dan dari Sabang sampai Merauke apa yang dilakukan Bu Okto juga gitu itu pun yang saya lakukan dari kecil aktif di Karang Taruna kemudian mulai naik ke level yang lebih besar tapi sesuatu itu harus kita mulai dari hal yang kecil we have to think big but start small and then learn fast that's that's how we really improve ourselves our skills especially in time management jadi mau ibu-ibu yang tadi misalnya saya ibu-ibu saya mau S3 believe me you can do it asal tadi komitmen dari awal set your priority terus motivasi di awalnya itu apa kemudian be realistic set your boundaries dan jangan lupa doa suami kita aja terima kasih terima jadi banyak hal teman-teman yang bisa kita dapatkan nih selanjutnya bagi teman-teman yang ingin ada pertanyaan silahkan mulai dituliskan di kolom komentar nah selanjutnya ke Kang Deris lagi nih Kang Deris kan dari muda ya dari secondary school atau bahkan elementary school sudah mulai berorganisasi dan dari situ diasah potensi dari Kang Deris bagaimana bagi teman-teman yang masih bingung nih untuk gue mau jadi apa sih nanti besok cita-cita aku apa ya atau pengen kuliah tapi masih bingung bagaimana harus memulai how to start nah boleh sharing gak sih bagaimana menemukan passion kita atau bagaimana membangun motivasi kita sehingga bisa menjadi Kang Deris seperti yang sekarang ini in relations dengan perjalanan Kang Deris achieve BISW LPDP ini jadi bagaimana Kang Deris mulai membangun passion sehingga sampai ke titik sekarang menjadi seorang mahasiswa masters dengan beasiswa LPDP silahkan kalau aku pribadi orangnya dicoba semua coba semua pernah apa aja dulu semua dari karena emang dulu aku jadi dokter anak ya jadi aku fokusnya di IPA jadi aku dulu fokusnya semua aku jalanin aja aku ikut biologi club aku ikutin bahasa klubnya ada bahasa Mandarin Jepang Inggris ekseknya aku ikutan biologi club matematik club chemistry club semua perkelab-kelaban akademik aku ikutan karya ilmiah yang seni aku ikut teater aku kan aktif Jepang juga ya sama tradisional dan juga rampak kendang terus angklung aku semua ikutin aja gitu terus udah gitu pencak silatnya perisai diri aku aktif terus semua ikut karate terus teater soal vokal jadi semua aku ikutin semuanya karena ketika nyari jati diri atau passion mengenai tentang apa yang ingin kita lakukan kan sama aja kita seperti buka pintu dan juga buka satu harta karun tapi gak tau isinya kan kita harus kita pengen tau isinya apa makanya kita gak mungkin tau kalau kita gak coba buka nah makanya itu dari itulah aku selalu coba semuanya dan unlocking my potential karena aku yakin semua makhluk hidup itu misalnya manusia gitu ya mereka punya potensi yang udah ada value masing-masing yang tinggal di unlock aja apa yang mereka punya dan apa yang ingin dikembangkan jadi ya ibad kata sekarang kita seperti batu yang kita tau yang value-nya udah ada value-nya terus kita ambil kita asas demikian rupa tau ini jadi satu batu berlian atau batu jambrut atau sebagainya yang emang udah punya sinarnya masing-masing maka dari itu ya tadi proses pengasahan itu suatu proses kehidupan kita untuk menjadikan who I am today atau who you are today gitu nah dari keadaan itu kenalinya diri sendiri pertanyaannya seberapa jauh seberapa dekat kamu sudah mengenali diri maka aku bilang self-awareness self-awareness berarti kita harus tau memahami diri kita sendiri mengenali our true strength our true weaknesses untuk mencapai semua itu sendiri makanya dari itu dari self-awareness setungguhnya rasa self-awareness tadi aku bilang bahwa everyone is special and different in their own way mereka punya masing-masing dimana gak ada yang inferior atau superior mereka semua sama menjadi the best version of themselves yang harus jadi compare itu bukan diri kita sama orang lain gak apple to apple dong karena siapa orang pasti beda-beda siapa orang pasti punya perjalanan hidup masing-masing yang kita bisa bandingkan gitu terus yang aku ingin share yaitu dulu aku menulis banget namanya SWOT teknik dari jaman SD aku udah belajar SWOT strength weaknesses opportunity and threat itu aku udah selalu tuliskan dari jaman SD yang cuma kecil poin per poin sampai sekarang anak mahasiswa yang sampai ke detail-detailnya gitu itu kenapa sih karena yang tau diri kita sendiri ya kita sendiri ngapain kita banyak orang lain orang lain kan hanya sebagai asesor ya dan juga hanya second opinion yang tau diri sendiri kan kita sendiri yang tau kapal kisitas kapal itu sendiri maka ada itu kita yang harusnya lebih paham dong tentang self-understanding kita makanya in order to unleash this kind of mindset dan juga pemikiran apa yang kita punya ya tadi pakai SWOT teknik itu sendiri atau misalnya sekarang di internet banyak kalau jaman anak-anak HR atau psikologi kan kita ngomong tentang MBTI test gitu misalnya 16 personality test itu kan gratis juga walaupun maksudnya gak tau akurat karena itu bukan yang langsung dari psikolog langsung gitu atau HR management tapi kan sekarang ada yang gratis yang memang kita bisa coba dulu aja apakah memang aranya kesituannya itu ada gambaran misalnya aku ENFJ gitu kan itu apa aku kan ada protagonis seringnya apa kebanyakan itu kan ada refleksinya gitu itu pun menjadi salah satu contoh ya bisa kita ambil untuk self-understanding dan juga self-awareness gitu jadi dari hal-hal kecil tersendiri dari kayak self-awareness knowing yourself sampai akhirnya tadi knowing your goals why kalau aku pribadi aku aku dreamer dan believer gitu kalau misalnya teman-teman semuanya pernah nulis kertas misalnya kan nulis sesuatu di kertas lembar kalian kalian tempel di dinding atau di kalau zaman dulu mah aku sebenarnya lost life ya gitu itu aku selalu tulis kayak gitu zaman dulu jadi apa yang aku mimpikan aku selalu tulis dan Indian itu jadi kenyataan menurut aku pribadi salah satunya masih jadi kenyataan nah kenapa sih tadi ya the power of manifesting terus the power of pemindahan imajinasi kita tentang mimpi di dunia imajinasi tindak ke dunia nyata yaitu menjadi suatu kenyataan target gitu itu under conscience kita di bawah alam sadar kita itu menjadi suatu target kita karena kita akhirnya yang tadi projecting our visualization of life ke depannya oh ternyata tahun depan gue pengen jadi ini kalau tadi kata ibu waktu kan ngomongin tentang ini ya muscle memories gitu atau misalnya memories dalam diri kita yang dimana akhirnya jadi kebiasaan melakukan sesuatu hal yang tadi kita udah mimpikan gitu dan itu jadi suatu agenda aku pribadi siapa harinya contohnya aku misalnya dulu tuh aku ada nulis 25 tahun ke depan aku jadi apa walaupun itu masih blur ya masih kita gak tau what will happen in the future tapi kita planning gitu aku nulis kayak grand life map gitu 5 tahun dari sekarang gimai ngapain aja 10 tahun ke depan ngapain aja membahas tahun ke depan gimai jadi ada periodicalnya juga aku tulisin so ada 2 question yang aku sebutin why and how kenapa aku mau ambil ini bagaimana karena kita gak gak bisa cuma ngomong tentang misalnya gak bisa ngomong what-what-nya aja where-nya aja where-nya apa tapi harus fokus tuh kenapa dan bagaimana itu esensi paling utamanya untuk suatu program dan ini aku belajar juga dan dulu pas aku mendapatkan pengajaran dari Australia juga di Belanda gitu ternyata ada golden circle dan question dimana untuk menumbuhkan filosofi kehidupan itu tadi why and how terus mungkin karena aku dibesarkan di keluarga yang benar-benar Sunda banget itu ya sampai aku akhirnya selalu pegang tegung sili asas sili asuh itu selalu bikin aku untuk terus menjadi ngonoman yang somela gitu terus udah gitu yang lebih montekar terus lebih banyak berbagi ke orang-orang masagi gitu itu udah selalu diterapkan dari zaman aku kecil sama orang tua aku gitu dan cubi anes aku bukan datang dari keluarga yang heboh kayak saya ekonomik aku gak yang kayak raya gitu terus kayak yaudah berkecukupan alamku tapi memang semua yang aku dapatkan sekarang seperti tadi privilege untuk kuliah di luar negeri untuk sekolah di luar negeri itu tuh benar-benar aku dari nol semua gitu bisa ada perjuangan dari sampai ya contohnya di Belanda aku sampai kerja dari banting tulang di sana naik sepeda 50 km bulat-balik dan gak minta uang ke orang tua benar-benar memakai kehidupan dari nol gitu hidup di sana terus sampai nyeripatan semuanya pas di Indonesia untuk menghidupi S1 aku gitu sama SMA jadi kayak memang semuanya perjuangan dari nolnya cuman aku ingin sampaikan bahwa ketika kita udah fokus dari tadi ya dari passion self-understanding self-awareness tadi taunya bagaimana mencari spot kita philosophical question kita udah dapet dan akhirnya kita memakai kehidupan dengan cara finding your true goals and awareness itu ada prosesnya dan sampai akhirnya ketika ada namanya kegagalan menurut aku pribadi ya bukan banget gagal di situ tapi ya itu proses menjadi kebangkitan kita untuk jadi sukses karena I do believe that don't be a friend before sunset dan always remember bahwa a great person is not someone who will be the best number one or winner but someone who could survive get up and face the trouble in their life ketika orang yang hebat itu bukan banget orang yang harus menjadi nomor satu atau menang terus tapi ketika orang hebat berdiri itu ketika dia udah punya masalah dia mampu bangkit dan memberikan satu solusi dan akhirnya bisa menjadi orang yang tadi ya tegar dan juga kuat dan juga menerima sesuatu hal gitu dan itu aku pelajari banget karena ketika aku zaman dulu yang sempat sempat kerjang aku yang tadi mau jadi kedokteran ketolak di S6 PTN SBM PTN Zimak semuanya aku ketolak akhirnya ke swasta tapi kan indian banyak sekali takdir yang bisa aku jemput takdir lain aku selalu percaya bahwa semua yang ada dalam hidup ini kan udah ditaktirkan sama Allah dan di balik hal tersebut ketika aku gak keterima berarti bukanlah takut tidak terbaik malah ada posisi yang lebih baik lagi buat takut dari Allah dan aku mencoba mencari itu my destiny dan akhirnya dengan proses tadi lamang dada berdoa bersyukur dan akhirnya lebih fokus ke growth oriented akhirnya aku merasa bahwa oh ini itulah yang membuat perspektif bahwa bagaimana orang-orang sekarang untuk mencari goalsnya atau meningkatkan kapasitas dirinya dengan cara tadi mencoba dulu semuanya trying dulu semua itu sendiri kenal diri kalian bergaul dengan semua misalnya kayak berteman sama semua orang gitu karena menurut aku pribadi meeting new people it's mean meeting a new perspective of life gitu karena banyak banget dari values yang kita dapatkan ya mungkin kita gak bisa tempat di orang lain gitu oke jadi kalau kita bingung nih potensi kita apa jangan diem ya tapi coba dulu aja semuanya sehingga kita menemukan diri kita itu ada dimana sehingga bisa berlanjut ke stage selanjutnya nah dari hal tersebut hingga sekarang Kang Deris nih milih LPDP sebagai beasiswa boleh ceritakan singkat gak kenapa LPDP yang dipilih lalu kemudian kenapa Amerika yang dipilih dan sampai ke titik ini kalau kalau buat Amerikanya aku fokusnya sih lebih bukan karena Amerikanya atau negaranya ya lebih fokus ke program studi aku di Master of Public Administration kayak International Affairs di Kolombia karena dari seberapa jurusan yang aku pilih misalnya kayak program-program studi dan aku compare one, two, three, two, three aku melihat bahwa aku menemukan diri aku di program tersebut di Kolombia gitu dari kurikulumnya akademik programnya situasi dan environmentnya gitu kan dari akses ke UN terus economic and political developmentnya dan memang secara kalau ranking kan tau lah kalau ranking itu kan variatif dan relatif ya kalau ranking cuma misalnya kayak walaupun program aku yang internasional global policy nomor satu sedunia gitu kan tapi kan masalah aku tuh fokusnya ke subject-subjeknya gitu aku kan bandinginnya tuh bukan masalah kampus tapi kayak subjek apa yang ingin aku lakukan karena gini baiklah kenapa kamu PIN S2 bagaimana kamu PIN S2 nah itu harus harus kita pikirkan baik-baik gitu karena ketika kita ngomongin dengan S2 itu gak hanya cuman aku suka ini enggak enggak gitu tapi kita kayak fulfilling skill gap kita apa yang kita punya sekarang dan apa future career future goal kita kedepannya apa dan I found di tiga kampus aku punya pertama di Stanford Kolombia dan juga Harvard tapi akhirnya pas aku ngeliat Stanford kan lebih eklusif ke alumni-nya Stanford jadi gak bisa akhirnya aku ambilnya Kolombia sama Harvard dan aku ngeliat lagi ternyata kalau Harvard lebih ke school of government-nya fokusnya sedangkan Kolombia itu kayak variasinya banyak lebih ke international organization-nya ke UN-nya ke domestic policy-nya international affairs-nya semuanya nyampur gitu dan aku ngeliat bahwa ternyata yang di MPMA-nya Kolombia yang lebih aku gitu akhirnya merasa dan akhirnya alhamdulillah keterima di Kolombia gitu untuk mengambil program tersebut balik lagi ke masa yang dimana yang tadi aku bilang 9 tahun aku pengabdian, pemberian-pemberian pemuda, education accessibility bahwa akhirnya aku fokusnya untuk raising tadi ya my result in order untuk bring inclusive change buat Indonesian development through public policy dan ternyata kebanyakan yang aku mau itu ada di Kolombia itu kenapa dari Senway aku ngambil Kolombia University tapi alhamdulillah sekarang kemarin keterima di Stanford juga buat summer program jadi kayak double collaboration ya dari Kolombia MPMA ke Stanford buat philosophy political science gitu terus kenapa LPDP-nya jadi memang sekarang kan LPDP looking for someone juga yang memang ingin berkontribusi aktif buat bangsa dan negara dan pembangunan negara juga gitu kan dan aku merasa ini inline dengan pribadi aku sendiri untuk memberikan kualitas hidup manusia Indonesia mencoba hidup bangsa aku udah 9 tahun ada di situ dan why not aku ini something yang I'm looking for for the platform gitu dan akhirnya aku merasa bahwa LPDP juga banyak sekali tadi ya benefit-benefit yang bisa aku kontribusikan juga contohnya kayak dengan platform Mata Garuda ataupun dengan berbagai macam awardee dari bermacam background yang bisa aku belajar banget dari mereka teman-teman semua dan alhamdulillah banyak banget belajar dari mereka juga yang tadi terakhir ya yang tadi visi-visi dimana inline values untuk meningkatkan penjelaskan kehidupan bangsa tersebut dengan cara ya human capital human development apa yang kita kontribusikan implementasi kendari kita juga untuk masyarakat itu juga salah satu hal yang ingin aku lakukan karena memang itu tujuan hidup aku LPDP pas dengan hal tersebut terus yang kedua kalau kita bicik tentang moneter dan juga ekonomik itu kan udah tau ya LPDP kan fully funded ya semuanya gitu untuk program tersebut gitu jadi kayak beside tentang basis of fullnya ya which aku juga butuh ya basis of full karena aku gak mampu kalau misalnya biaya sendiri gitu di Columbia tapi lebih kayak tadi program-program values philosophy dari LPDP yang dimana ketika aku aku udah sering jadi diaspora juga tapi hati aku selalu buat Indonesia dimana aku berada aku punya prinsip bahwa aku sekarang kuliah atau studi di luar negeri untuk di prepare menjadi seorang yang menjadi undagi yang siap kembali untuk mengambil pada Ibu Pertiwi gitu it's always been like that dari jaman aku SMP jadi it's always in line with my philosophy jadi siap ya nanti pulang lagi ke Indonesia berbakti oh itu udah pasti kalau itu soalnya ya saya udah sembilan tahun mengabdi ya terus lah ini kan dari LPDP udah jadi tujuan programnya untuk balik lagi pengabdian buat negeri dalam berbagai sektor oke menarik menarik oke lanjut ke TEOKTO nih bagaimana nih pengalaman TEOKTO untuk menunlock potensial dulu waktu mungkin masih muda sekarang juga masih muda ya artinya dalam proses aduh berarti senang sudah tui enggak enggak masih sangat enerjik nih nah prosesnya itu gimana sih karena sekarang itu mahasiswa itu kalau tadi Kang Deris coba dulu semuanya sehingga kita dapat menemukan jati diri kita nah kalau menurut TEOKTO nih dulu gimana nih soalnya sekarang banyak yang justru malah salah jalan nih gitu waktunya habis di online platform diem aja gitu hingga sampai pada titik sekarang sudah dapat BSU S3 sedang PSD program dan kenapa pilih LPDP dan Jerman nah perjalanan itu bagaimana TEOKTO menyampaikan ke kita sehingga kita bisa paham nih ternyata TEOKTO punya jalan yang menarik juga untuk dipelajari dan menjadi hikmah dan motivasi bagi teman-teman oke kalau dikatakan tadi ya kalau mungkin Kang Deris mencoba ini itu ini itu tapi kalau saya kecil masa kecil saya kan sederhana ya masa kecil saya itu tahun 80-an 80-an itu ya saya sering melihat guru saya ngajar kemudian ah mau jadi guru itu kan karena kecil ditanya gitu ya ah mau jadi guru kemudian ketika sudah kuliah meningkat cita-citanya ah mau jadi dosen seperti itu karena saya melihat itu dunia yang menarik kenapa sebut menarik karena dinamikanya cepat gitu ya jadi kayaknya tidak membosankan menjadi seorang pendidik belum lagi kan kalau di agama kita itu menjadi seorang pendidik itu pahalannya besar katanya ya selain mengejar dunia juga mengejar akhirat nah dari situ saya mulai meyakinkan diri bahwa oke saya mau di jalur akademia seperti itu jadi memang dari kecil ada kesenangan ke arah sana kemudian ya kalau zaman dulu mungkin karena saya juga tidak besar di keluarga orang berada gitu ya kehilangan ayah ketika masih S1 sehingga harus cungkir balik untuk mencari biaya untuk menyelesaikan S1 saya gitu Alhamdulillah waktu itu sempat dapat beasiswa juga dari UNPAD kemudian ya akhirnya kerja jadi ya gitu kerja di mana-mana tapi saya tetap kayak fokus kalau saya mau bergerak atau saya mau mengambilkan diri saya di bidang akademia saya mencari pekerjaannya di bidang akademia gitu atau di bidang sains gitu jadi emang udah fokus aja saya yang tidak melirik-lirik ke dunia industri seperti itu jadi kayak sudah fokus aja di situ insya Allah lah kalau kita cari pasti ada pasti Allah bantu itu gak mungkin Allah gak bantu kalau untuk orang Islam ya seperti itu ya pasti yang gamalin pun begitu pasti akan dibantu begitu nah kemudian ya karena saya bukan dari keluarga berada tadi terpaksa saya itu bukan terpaksa ya jadi mau gak mau menggantungkan diri pada beasiswa gitu kemudian sebelum S2 itu saya menikah punya anak dua mengejar beasiswa waktu itu ada beasiswa dari dikti ya waktu itu hingga saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan S2 di IPB dengan kondisi itu anak dua dan mau punya anak tiga saya lagi saya ingat benar ketika saya melakukan penelitian karena saya ini bidang saya itu ada ekologi perairan saya ngedayung-dayung di danau sambil perut gede tujuh bulan hamil tujuh bulan masih mendayung-dayung di danau untuk ambil sampel tadi seperti kata Terisma pasion itu karena harus suka kalau nggak suka ya gimana jangan dipaksa-paksa nanti aksinya tidak maksimal gitu kalau kitanya nggak suka saya selalu bilang sama mahasiswa saya itu kerjakanlah yang kamu sukai dan kamu ketahui gitu kalau belum tahu cari tahu fokus aja di bidang itu cari tahu seperti itu ya nah setelah selesai S2 kemudian saya nggak bisa bahasa Inggris bahasa Inggrisnya jelek banget nggak punya dana juga untuk ikut IELTS atau apapun itu pelatihan pelatihan itu nggak punya uang kalaupun punya uang buat keluarga saya buat anak saya saya harus mikir gimana caranya carilah beasiswa untuk kuliah atau sekolah bahasa Alhamdulillah beberapa kali pernah dapat yang terakhir itu dapat yang di Jogja untuk pelatihan bahasa Inggris dan sebelumnya pernah dapat beasiswa untuk belajar bahasa Jerman selama satu tahun di Gute Institute di Bandung jadi dikumpulkan dulu modalnya ketika kita punya mimpi kita itu seperti tool box seperti kotak peralatan kayak tukang kayu kita punya kotak dan kita isi kotak itu perlahan-lahan mau cepat-cepat boleh kalau masih muda saya mau udah tua dan juga ada buntut di belakang saya ingin menikmati keduanya dunia saya sebagai seorang ibu dunia saya sebagai seorang istri dan dunia saya di bidang akademi ingin berjalan dengan baik saya maju pelahan-lahan aja gak buru-buru dikumpulkan kotak bahasa dulu dipelajari bahasa Jerman selama satu tahun kemudian mempelajari bahasa Inggris setelah punya modal karena memang bahasa penting penting kalau kita mau ke luar negeri karena saya memang kepingin belajar di luar negeri dari dulu gitu kan kayak cuman mimpi kan gak punya uang saya mah gitu anak yatim gitu kan akhirnya ya karena cekurang tadi konsisten gitunya istiqomah akhirnya dibukakan jalan sama Allah untuk kesana tetap seperti tadi Terisma bilang apa namanya ridho suami penting ya kalau kita untuk perempuan dan ibu-ibu pernah saya maksa-maksa suami saya waktu itu belum ridho terlulus LPDP tahun 2014 terlulus suami saya gak ikhlas karena saya baru melahirkan anak saya yang keempat gitu gede kenalah anak cina sedikit kasih kesempatan anak kamu tumbuh dulu sedikit akhirnya ikut lagi yang 2015 gak lulus lagi nah ini gak tau ini siapa yang belum ridho pada suami sudah ridho Allah yang belum ridho mungkin dan coba lagi tahun 2016 baru lolos LPDP untuk gak siswa gitu ya selain LPDP juga sebetulnya mencoba kan kalau di Jerman itu untuk S3 itu pekerjaan jadi banyak sekali profesor-profesor yang membuka lowongan pekerjaan untuk PhD saya setiap ada lowongan yang sesuai bidang apply apply saya sampai ditolak lebih dari 50 profesor ke rumah bahasa Inggris nah balelol gitu bener ah baik gak rugi atau mencoba cobaan kirim-kirimkan surat lamaran sebanyak mungkin nah dari situ timbulah kebiasaan dan akhirnya kita menjadi mahir membuat surat lamaran kita menjadi mahir membuat proposal kegiatan eh proposal penelitian karena terus cobaan ada waktu cobaan cobaan lalu kenapa saya memilih Jerman kembali tadi saya itu punya anak empat tapi saya pengen sekolah di luar negeri terbawa duit pang-pang nama akhirnya kenapa pilihan jatuh di Jerman saya pelajari pelan-pelan universitas-universitas di Jerman dan syukur bukan syukur apa ya kok banyak ngomong Alhamdulillah nah gitu hampir semua universitas di Jerman itu adalah friendly family itu yang menjadi tujuan saya aku punya mimpi tapi aku juga punya rombongan dan aku tidak bisa egois dengan mimpiku mimpi ini adalah mimpi bersama-sama mimpi keluarga ayo kita capai mimpi kita bareng-bareng gitu suami punya mimpi anak-anakku punya mimpi akhirnya kita memutuskan untuk berangkat ke Jerman dan mencari universitas yang ramah keluarga atau friendly family nah itu salah satu cerita juga tadi ya saya kirim LOA sebanyak-banyaknya ke profesor-profesor di seluruh dunia dan beberapa menerima seperti ada satu waktu itu mendapat jawaban dari Denmark kemudian mendapat jawaban dari New Zealand dan dari mana lagi ya waktu itu saya lupa karena udah udah lama banget gitu dan akhirnya yang dari Jerman ini yang terakhir akhirnya oh oke karena saya tadi fokus mau ke Jerman dan juga di Jerman tadi yang paling penting itu adalah family friendly university akhirnya ya kami memutuskan untuk berangkat ke Jerman dengan beasisah LPDP karena rezekinya memang dari Allah dikasihnya dari LPDP kemudian setahun kemudian suami ikut dan anak-anak juga ikut ya sudah gitu jadi banyak peluang meskipun emak-emak gitu ya emak-emak anak naloba ya kalau kenyang kalau istiqom kalau memang berusaha dengan kuat insya Allah Allah pasti bantu ada jalan insya Allah ada jalan ya Bu mohon siap terima kasih lanjut ke Tehrisma nih bagaimana pengalaman Tehrisma dulu waktu membuka potensi Tehrisma kemudian hingga sekarang kenapa milih LPDP sebagai beasiswanya dan kenapa Jerman yang dipilih cara membuka potensi sebetulnya sebenarnya udah udah disebutkan juga oleh narasumber yang lain sebelumnya ya cuman saya ingin meng-highlight bahwa we have to aware about 4 aspek yang harus kita respect dalam hidup kita gitu ya apapun pekerjaan kita apapun pekerjaan kita passion itu udah bener udah Kang Derry sudah sebutkan Cio Oktos sudah sebutkan sudah saya sebutkan juga do what you love and then you have to have missions in your life the value ya what is actually the world need gitu kemudian kita lihat ada gak sih kegiatan kita ini yang bisa akhirnya kita dibayar gitu kan dan juga lakukan sesuatu sesuai dengan professions kita what you are good at kalau ya istilahnya 4 aspek yang harus kita respect dalam hidup kita ya ikigai ya kalau misalnya bahasa bahasa kerennya sekarang tapi dalam mengunlock skills itu adalah saya rasa skills itu bukan diunlock tapi diasah ya jadi kalau pengen bisa inter public speaking ya practice gitu kalau pengen pintar apa namanya organizing things ya misalnya aktif di beberapa kegiatan gitu dan apa namanya apa namanya banyak hal gitu yang bisa kita lakukan gitu ya jadi kurang lebih kira-kira harus kita harus mau apa tadi we have to know why and how berarti kita harus melakukan research as much as possible and then what else practice practice and practice kemudian coba dulu gitu karena saya pun bukan tadi udah kondisi ekonomi juga bukan dari keluarga yang bahkan menengah ke atas pun enggak ya saat itu gitu tapi saya terlalu saya selalu mencoba dulu mencoba dulu urusan gagal it doesn't matter karena saya percaya bahwa failure is a part of our life is a part of our process dan saya percaya bahwa orang-orang sukses ini adalah yang saya observe ya yang saya amati ini orang sukses itu biasanya orang-orang yang bisa menerima kegagalan dalam hidupnya dengan lapang dada tapi setelahnya dia bisa move on dan think about what else that should be down yang bisa misalnya memberikan personal growth untuk dia gitu terus apalagi ya tadi kenapa LPDP dan kenapa ke Jerman ya tadi sebetulnya saya sudah mengalami kegagalan berkali-kali saya sudah pernah coba jadi lulus S1 S1 juga saya menggunakan beasiswa gitu ya peningkatan prestasi akademik kemudian lulus S1 saya ingin jadi dosen tapi tidak bisa karena masih punya ijazah S1 gitu oke kalau begitu saya harus cari beasiswa gitu ya saya coba beasiswa Australia gagal doesn't matter tapi tetap nangis nangis-nangis lah ini kenapa sih gagal tapi saya pelajari kenapa gagal kemudian saya coba Erasmus Mundus Lotus 3 kalau nggak salah mungkin Eropa sudah sampai tahap administrasi lolos tapi berikutnya gagal kemudian saya pelajari lagi apa nih kira-kira saya salah di mana gitu dan itu saya udah coba Nufik Neso dari Belanda kemudian saya juga coba yang pemerintah Jerman DAAD DKAD nah untuk DAAD ini saya dapat dua LOE saya diterima di dua universiti tapi fundingnya tidak dapat karena saat itu Indonesia 2013 ya salah satu negara yang survive di krisis global kemudian jadi saya itu sebetulnya PK1 dan disitu saya tadi berbekal dua LOE saya coba beses LPDP akhirnya lolos apa nama Jerman karena yang saya cermati negara-negara magi khususnya di Eropa adalah negara-negara besar yang sangat concern terhadap pertanian dan peternakannya gitu jadi ini negara-negara yang sudah achieve suasembada pangan jadi kalau misalnya apa sih kenapa saya saya pengen lanjut kuliah pertama passion saya saya pengen jadi dosen saya ingin mencerdaskan anak bangsa tapi sebelum mencerdaskan anak bangsa ternyata saya sudah bisa mencerdaskan anak saya sendiri PDP mengirim saya satu orang tapi langsung empat orang yang apa namanya secara personal growth langsung tumbuh gitu ya termasuk saya yang kesempatan sekolah di luar negeri bisa menguasai bahasa bahasa ingin itu keniscayaan menurut saya gitu ya mengingat dari background keluarga saya jadi mengirim satu orang empat orang yang cerdas kemudian yang kedua yang saya ingin achieve Indonesia itu bisa sejahtera petani-peternaknya dan yang terakhir ya suasembada pangan Indonesia sudah sudah apa ya cukup apa ya sering gitu ya setiap waktu harus import apapun itu susu daging dan lain sebagainya bahkan telur pun dari luar gitu kenapa sih kita gak bisa suasembada oleh karena itu ya kenapa saya pilih Jerman dan salah satu university yang bagus di Jerman itu adalah University of Bonn sebelumnya S2 saya disana kemudian kenapa saya lanjut lagi S3 nya di University of Hohenheim padahal dia tidak masuk ke daftar perguruan tinggi LPDP pada saat itu jadi untuk basis wallanjutan saya dari S2 ke S3 itu saya harus melampirkan banyak berkas dibandingkan teman-teman aplikan lain untuk membuktikan kenapa University of Hohenheim ini layak ada di listnya LPDP dan kenapa saya layak masuk ke situ misalnya salah satunya dia kampus terbaik pertanian Jerman masuk pulau besar di dunia cuman basically kampus Jerman itu tidak terlalu peduli untuknya University World Ranking dia tidak peduli karena banyak aplikasi kami ini dalam bahasa Jerman dan tidak terindeks oleh ranking-ranking dunia itu apakah ada pertanyaan yang saya lewat untuk tidak dijawab sudah lanjut ke poin-poin selanjutnya yang lebih mengarah ke persiapan LPDP apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan dari sekarang atau jauh-jauh hari sebelum pendatangan LPDP karena LPDP batch pertama kan sudah ditutup per hari ini mungkin ya kalau tidak salah lalu nanti akan dibuka lagi sekitar Agustus-September apa saja sih persiapan yang harus disiapkan untuk Biasi LPDP ini lalu kemudian kita tahu bahwa LPDP kan punya ada 3 tahapan seleksi ada seleksi administrasi lalu kemudian tes bakas sekolastik lalu kemudian terakhir di wawancara nah tip sukses untuk melalui itu ketiga tahapan tes itu apa saja sih menurut Kang Deris silahkan kan jadi apa saja yang perlu disiapkan jauh-jauh hari lalu tip suksesnya apa saja nih sepengalaman Kang Deris kalau aku pribadi kita harus pahami dulu kategori-kategori LPDP ya karena kan ada reguler ada afirmasi ada yang jalur kayak PNS juga sama TNI dan Polri kalau nggak salah terus yang kategori reguler bagi dua juga ada yang jalur LOA ada yang jalur nggak LOA ada juga yang aku aku kan PT UD ya perguruan tingkat utama dunia gitu jadi kayak Columbia Harvard Cambridge Oxford itu termasuk yang PT UD kategorinya jadi once kita memang udah keterima dari kampus tersebut kita nggak ada tes kolastik lagi jadi dari dari awal administrasi keterima langsung seleksi subtansi atau wawancara jadi kalau Kang Deris sudah dapet LOA dulu ya udah kalau aku memang dapet LOA dulu itu langsung ambil tapi ada juga yang jalur sekarang misalnya kayak dari dulu udah ada jalan reguler yang memang kita nggak harus ada LOA dulu tapi kita udah ketuhin dulu kampus mana yang kita ingin tujuh baru nanti kita langsung tes LPDP sekaligus ya menurut aku pribadi strateginya timeline dengan untuk daftar ke kampus gitu kan jadi karena kan kadang timeline LPDP nggak match ya sama berapa kampus nggak tertentu juga gitu kayak aku yang Columbia aku kan dapet keterimanya yang spring ya dulu awal kali tahun 2021 itu tuh nggak bisa dipindahin ke VOL dan memang nggak pas sama LPDP jadi aku ulang lagi daftar lagi Columbia yang kedua kalinya tapi dapet alhamdulillah dapet keterima lagi dengan beasiswa Columbia juga sebesar hampir 800 juta kalau nggak salah itu dapet dari Columbia beasiswa plus dapet LPDP tapi akhirnya pake LPDP dan akhirnya timeline juga emang agak mepet jadi Maret pengumuman aku pun dapet LPDP Maret juga gitu tapi kalau misalnya buat aku pribadi tipsnya yang pertama ketika nyiapin buat administrasi bener-bener harus telaten dan teliti semuanya apa yang mereka minta apa yang mereka request contohnya kayak dari IJA, CSD, SMP, SMA itu harus dapihin dari sekarang-karena temen aku juga ada yang sampai keteteran untuk mengumpulkan compilation buat nilai-nilai SD, SMP, SMA mulia gitu karena kan nggak semua orang di rumahnya masih ada yang orang pindah-pindah kan harus nyari nilai SD-nya SMP-nya, SMA-nya kayak gimana dan itu kan dirata-ratain ya kita harus menghitung lagi dan semuanya itu harus disiapin perintilan-perintilan kayak gitu terus yang kedua cara ngejawab short-short answers-nya dari pertanyaan LPDP karena ibadat kata cowok-cowok sebutkan misalnya strength point kamu atau weaknesses kamu itu kan dijelasin ya nggak hanya cuma sebutin dan itu harus pintar-pintar kita kayak bagaimana kita merespon hal tersebut harus cerdas menjawab tersebut dan nggak bisa kayak sembarangan ngejawab pokoknya pengen segini aja jawabannya nggak bisa kayak gitu harus cerdas ngejawabnya dan menurut aku pribadi ketika udah ngejawab hal-hal kayak gitu kalau aku ya dulu aku memang nggak punya mentor official tapi aku nanya ke senior-senior aku ini menurut kakak kayak gimana minta kayak sharing session gitu sebelum daftar LPDP gitu aku selalu reach out orang-orang malah orang yang aku nggak kenal juga dari dulu yang sampai alumni-alumnya di Columbia di Harvard aku reach out mereka walaupun aku nggak kenal ya itulah ketika kita di power of reach out nggak boleh kalau bahasanya nggak boleh izin lah gitu nggak boleh malu-malu gitu jadi harus ya kita maju aja yang penting kita tingkatnya baik dan misalnya minta pekeluangan baik-baik ya insya Allah dimudahin jalannya gitu jadi aku pun masih main reach out beberapa alumni juga gitu untuk ngecek beberapa short answer dari essay terus essay itu yang paling penting juga yang essay kontribusi buat Indonesia menurut aku itu beda ya dengan cara kita daftar ke kampus sama essay kontribusi tapi karena aku udah bikin pas lagi ke Columbia udah bikin semacam kayak personal statement dan motivation letter yang sangat rinci jadi lebih mudah aku untuk buat essay kontribusi karena apa yang aku ikut daftarkan ke Columbia pun itu fokusnya buat Indonesia juga jadi kayak nggak jauh jauh beda dengan apa yang aku tulis cuman yang di LPDP lebih detail lagi seperti proposal ada programnya apa yang ingin aku bikin terus udah gitu apa yang aku dilakukannya dan apa yang ingin aku rencanakan selama 5 dan 10 tahun ke depan gitu aku tulis semua di grand life mapnya di dalam si essay tersebut gitu itu pun aku harus bener-bener kayak quality checking terus isinya kayak gimana kita nggak harus yang kayak grande atau yang besar kecil impact tapi lebih kayak kamu ada rasa dan punya tiket nggak sih untuk memberikan suatu kehidupan dan juga impact buat orang lain dan sekitar kita dan komunitas kita karena Indian kan apa yang kita kontribusikan gitu kepada komunitas kita orang sekitar kita gitu itu buat administrasi baru kayak kalau sekolastik aku nggak bisa ngasih tips karena emang aku nggak ikut sekolastik cuma ya disiapin lagi karena PTUD mulai tahun kemarin udah dilewat ya nggak ada sekolastik kalau udah dapet LOE iya tapi kalau PTUD dari dulu dari dulu dari dulu kalau yang khusus yang Kolombia Harpat itu dari dulu jadi pas aku yang yang main seleksi keputansi kalau aku pribadi sih biotentik iya biotentik dengan diri aku pribadi jadi kayak aku present diri aku deris gitu dengan inilah deris gitu dari attitude-nya someahnya gitu kan terus gitu ketika kamu tahu apa yang kamu presenting dan understanding your content dan your perspective ya nggak usah takut maksudnya kayak dari tim seleksi biasanya pun nggak yang gimana-gimana maksudnya kayak sama-sama sama-sama Bapak, Ibu, Akang, Tete yang memang bantu untuk ya penyenggaraan dan eksilaksinya gitu dan mereka pun nanya baik-baik terus kayak ngasih tahu bagaimana keadaan misalnya kayak pertanyaannya pun pertanyaannya kayak lebih substansial iya lebih personalit iya karena nanti ada psikolognya ada dari akademisinya ada dari tim LPDP-nya gitu dan ketika kita tahu udah tujuan kita apa dan kenapa kita matang banget buat ke kampus itu kamu takut jangan takut sih dan lebih providing your true sincerity lebih tulus aja apa yang ingin kamu lakukan ke LPDP dan juga ke Indonesia gitu karena kita bisa ketika kita dijawab itu kan itu bukan latihan kayak latihan ngomong-ngomong enggak ya tapi memang speaking from your heart speaking from your mind speaking from your heart itu bisa kerasa banget ketika memang tulus memang itu emang lu itu tuh memang ini kamu banget nih misalnya kayak udah guratannya pengen kesana pasti ketahuan cara ngomongnya pun gitu enggak yang dibuat-buat terus udah gitu ketika kita mempersiapkan kayak misalnya protokol LPDP remember gitu jangan jangan cuma mikir kayak apa yang kita lakukan kayak misalnya volunteer atau organisasi itu bukan bukan hanya butuh LPDP enggak tapi lebih kayak for your lifetime gitu buat hidup kamu jadi kalau misalnya kita cuma hal tersebut buat LPDP ya buat apa kayak gitu harusnya kita memberikan suatu kontribusi memang tujuan kita bukan jadi malah karena LPDP kita pengen melakukan hal ini gitu atau bukan tulus dong kayak gitu untuk pengembangan Indonesia kayak gitu sih siap terima kasih Kang Diris untuk tips-tipsnya nah ke Teh Okto dan Teh Risma nih tips untuk persiapan pemberkasan hingga tips nulis essay dan wawancara itu apa aja nih sepengalaman Teh Okto dan Teh Risma Teh Okto dulu boleh boleh aduh udah lama ya udah lho poho dulu itu udah lama dulu tahun berapa 2016 2016 iya tapi gini aja yang kalau menurut saya mah ya CV membangun CV itu yang CP itu CP kuriflum PT itulah yang penting tapi ya jangan CP abal-abal ya yang CP itu yang benar-benar sudah kita lakukan harus jujur ya betul nah ini kan mungkin ini banyaknya mahasiswa ya tak mumpung jadi mahasiswa mungkin yang yang belum tugas akhir atau ya yang masih baru-baru masih apapun itulah sok silahkan jadikanlah masa-masa ketika mahasiswa ini untuk membangun kurikulum PT tadi ulah kupu-kupu kuliah pulang kuliah pulang kuliah pulang malah kalau kata saya mah ya maksudnya IP 3,8 gitu ya yang IP 3,5 tapi yang 3,5 banyak kegiatannya mending IP 3,5 banyak kegiatannya daripada IP 3,8 apa dia jangan ngapain-ngapain dia bagus juga kalau 3,8 banyak kegiatannya kan sekarang pemerintah kita sudah memfasilitasi ada PKM kan kegiatan mahasiswa itu banyak pisan ajang-ajang seperti itu jangan dipaksa-paksa kuprodi ayo ikutan tapi inisiatif sok ikutan itu adalah untuk membangun kurikulum PT sekaligus juga itu yang tadi saya bilang kumpulkanlah tuls kamu kalau teamat tukang kayu ragajinaga kemudian kumpulkanlah palu, paku dan yang lain-lain tuls yang membantu kamu untuk nanti jadi mencapai mimpi itu gitu jadi ya tadi yang pertama ya si V kemudian kalau apalagi yang kenapa tadi saya sarankan berkegiatan di kampus karena kalau berkegiatan di kampus itu tadi melatih kita bakal jadi sering terjun ke masyarakat jadi lihat sendiri apa problematika yang ada di masyarakat kita sehingga kan biasa itu suka banyak dari anak muda banyak ide ide-ide yang muncul jadikanlah salah satu ide itu fokus dalam salah satu ide itu kemudian dijalani dan segala macam segala macam nalaya gitu kemudian jadi lupa ada ipo apa lagi tadi apa namanya sering terjun ke masyarakat kemudian kenalilah masalah di sekitarmu yang kecil aja dulu misalkan saya ya karena saya di Sukabumi kota kecil riset-riset saya itu tidak keluar dari Sukabumi aku libekan saya di Sukabumi karena saya bidangnya ekologi perairan lebih ke arah perikanan semua kulah-kulah kecil-kecil situ-situ kecil di Sukabumi itu digali jadi saya berpikirnya itu mulai lah dari dirimu yang kecil dulu scoop yang kecil dulu seperti itu itu kan ketika wawancara saya bilang seperti itu kepada wawancaranya saya bilang saya mau fokus di daerah saya aja di Sukabumi dulu setelah saya berhasil di Sukabumi baru saya mengembangkan saya ke luar Sukabumi jadi kan kalau sedekah mayah di dalam agama kita kan sodaramu dulu geningannya baru tetanggamu ya yang deket-deket yang sekitar aja dulu fokus pada hal yang kecil aja dulu gak apa-apa kemudian berkembangkan mimpi kita ke yang lebih besar lagi kalau saya kan begitu kan dulu strateginya ketika ditanya dan tetap tadi ya yang kata Kang Liris itu apa ya roadmap kalau saya bilang sih roadmap peta jalan kita itu harus jelas kalau misalkan kita milestone-nya itu di A kerjakanlah kumpulkanlah segala yang kita perlukan untuk mencapai A kemudian kita melangkah ke B kalau saya saya selalu merasa memang saya itu slow learning eh learner tapi saya belajar but I learn gitu ya gak apa-apa itu gak masalah kalau menurut saya mungkin begitu Kang oke betul-betul karena titik poin utama yang agar bisa lolos LPDP ini adalah bagaimana kontribusi kita ya bu ya jadi tidak hanya IPK yang tinggi saja tapi IPK yang tinggi kalau ditambah dengan aktivitas kita kebermanfaatan kita di sosial di kegiatan aktivitas kemahasiswaan itu juga jadi titik penting agar kita bisa lolos bisnis LPDP ini nah Teh Risma gimana nih untuk tips mempersiapkan berkas hingga tes administrasi tes baik SKSB apa sekolastik ya sekolastik juga wawancara gimana nih jadi 2013 itu beda ya sistemnya dengan sekarang cuman sama jadi pemberkasan dicek kalau iya lanjut nah lanjut itu kan nanti ada dilihat lagi divalidasi nanti dilihat IPK nya berapa SI nya bagaimana dan lain sebagainya kemudian lanjut lagi ke seleksi interview interview nya itu langsung kemen ke waktu itu dan disana betul-betul digali jadi ada tiga tiga orang di depan saya itu offline ya interview nya jadi ada satu psikolog satu profesor yang memang di bidang kita dan satu profesor sosiologi jadi masing-masing dari beliau ini punya tugasnya yang psikolog akan melihat bagaimana aptitude kita kemudian yang guru besar bidang kita mungkin aptitude yang sosiologi itu dia juga sedikit banyak ingin melihat kesiapan kita apakah kita melakukan research atau tidak ke negara tujuan karena yang saya juga diuji kamu kan orang Sunda saya orang Sunda ngapain mau ke Jerman dan lain sebagainya itu kita harus bisa bisa menjawab pertanyaan itu terus ditanya juga apakah kamu sudah menghubungi profesormu atau supervisor modisan dan lain sebagainya apakah kamu sudah tahu apa namanya waktu itu lagi S2 ya silabusnya apa saja dan lain sebagainya berbeda dengan S3 yang saya dimana beasiswa lanjutan dan skema itu sudah tidak ada dan itu jauh lebih susah daripada ikut dari nol lagi beasiswa eh sorry seleksi reguler atau apapun itu skemanya karena untuk S3 beasiswa lanjutan ini dititik beratkan di kesiapan research proposal yang ada asesornya jadi nanti setahu saya akan ada beberapa beberapa keputusan yang pertama ditolak research proposalnya yang kedua major revisions research proposalnya yang ketiga minor revisions dan yang terakhir diterima putuh dan alhamdulillah saya dapat keputusan yang terakhir jadi research proposal saya tanpa revisi sama sekali oleh asesornya tadi juga teknis sudah disebutkan oleh Kang Deris beberapa juga sudah disebutkan Cokto cuman saya ingin meng-highlight tadi yang dilihat LPDP itu adalah tidak hanya aptitude kita prestasi kita secara akademik tetapi juga attitude kemudian CV betul tadi saya setuju itu kita meng-highlight diri kita betul melakukan sebelum kita nulis CV kan kadang kita juga melakukan mini SWOT yang saya juga sering melakukan mini SWOT seperti Kang Deris juga kita harus mengenali diri kita dengan baik kemudian pentingnya LPDP itu berbeda dengan beasiswa lain itu di SI jadi ada SI kontribusi waktu zaman saya dulu adalah peranku untuk Indonesia atau kontribusiku untuk Indonesia dan sukses terbesar dalam hidupku tapi yang saya lihat sekarang saya pelajari sekarang itu sepertinya digabung jadi satu SI tapi digabung di sini we have to be authentic I do agree with Deris dimana kita harus honest menulis itu semua karena nanti yang akan ditanya atau dikulik oleh tadi interviewer kita atau reviewer kita itu apa yang kita tulis jadi jangan sampai karena sekarang banyak kisih-kisih zaman saya tuh dulu gak ada kisih-kisih jadi saya bener-bener I don't have any idea about LPDP authentic banget jadi saya nulis se-ininya saya gitu jadi gak mungkin lah orang udah nulis itu terus lupa apa yang dia tulis gitu ya kemudian harus commit lah tentu kita menuliskan kesungguhan kita apa sih kontribusi yang ingin kita aplikasikan di Indonesia ketika kita lulus nanti bermimpi kan boleh ya dream big gitu ya gak apa-apa disitu tapi be realistic juga terus kita juga harus take it seriously jangan karena tadi ada CV abal-abal eh saya juga jangan abal-abal begitu ya tulis itu dengan serius take your time think about it and write it down gitu kalau perlu jadi saya beberapa hari ini voluntarily bantu teman-teman yang ingin apply basis kemarin teh boleh check-in SI saya mangga teh boleh check-in research proposal saya mangga dari dulu dari zaman setelah saya sudah masih award di LPDP 2013-2015 saat saya sudah jadi alumni jadi Kang Deris tadi approach alumni-nya atau award-nya itu betul beberapa orang approach saya alhamdulillah karena orang itu harus punya tandem ya harus punya feedback dari orang lain begitu kemudian apalagi ya to the point lah jangan terlalu apa flattering di sentence-nya dan lain sebagainya to the point aja karena saya orang lapangan practical sekali jadi apa yang ingin saya achieve goal-goals apa saja yang ingin saya kontribusikan ke Indonesia itu saya tulis sangat apa ya consist ya disitu jadi saya tuliskan secara singkat padat dan jelas tapi yang tadi saya cuma mau ngingetin karena sekarang itu sangat mudah dapetin kisi-kisi SI kisi-kisi CV dan lain sebagainya jangan sampai kita meng-copy-paste style orang itu menulis juga everyone is unique seperti yang kata Kang Deris bilang kita harus punya style kita we have to have our uniqueness gitu disitulah nanti para reviewer menggali itu dan itu akan ketahuan kalau sekarang saya kemarin sempat mengintip ya yang aplikan yang baru daftar berarti sekarang ada kayak form online yang harus diisi gitu ya short answer kemudian nanti harus submit juga SI disitu diri kita diuji untuk jujur terhadap diri kita sendiri gitu sih kalau dari saya jadi jujur itu penting banget ya untuk sukses dan berdoa sih doa usaha itiar tawakal kalau dari saya 4 itu duit aja doa usaha itiar tawakal betul doa orang tua juga penting doa pasangan juga penting juga betul oke selanjutnya kita akan masuk ke Q&A disini saya sarikan pertanyaan-pertanyaannya tadi untuk dari Ibu Nisa mungkin sudah terjawab dari Kang Asep nih Kang Asep proses mendapatkan LOA lalu proses mendapatkan LOA karena untuk master itu applications untuk PSD mungkin harus ada supervisor dulu tapi uniknya LPDP ini kan boleh dapat LOA dulu boleh daftar beasiswanya dulu lalu kemudian bagaimana peluang pasangan nih bagi yang sudah menikah untuk mendapatkan pekerjaan nah ini digabung dengan pertanyaan dari Kang Yoga nih Kang Yoga untuk Tehrisma dan bagaimana kualitas pendidikan di luar negeri ya di negara masing-masing jadi bagaimana mendapatkan LOA dan peluang untuk bekerja apakah boleh atau enggak nih atau pasangannya bisa atau enggak dan kualitas pendidikan di negara tujuan mungkin singkat aja Kang Dery silahkan Kang ini berarti yang sistem pendidikan ya sistem pendidikan dan how to reach LOA kalau sistem pendidikan beda-beda ya setiap negara misalnya di Amerika dia kalau contohnya kayak di kampus ya karena kan ada pre-K ada K-12 dan juga kampus kalau yang sekarang master itu sendiri pertama paling ketara itu adanya office hours jadi kalau misalnya di sekolah itu mereka bisa datang ke dosen dalam office hoursnya mereka untuk konsultasi untuk misalnya memberikan ideas dan juga memang mereka benar-benar menggunakan waktu ini untuk misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita pahami gitu dan mereka willing untuk melakukan hal tersebut itu office hours dan office hours itu ada TA juga ada readers readers itu orang yang bantu kayak tutor dan TA itu ya tadi as dos ya dan mereka bakal bantu juga untuk office hoursnya terus yang kedua feedback nah kalau misalnya di kita tuh mungkin kalau di Indonesia ketika kita dapat nilai udah nilai 90 80-70 misalnya tapi kalau misalnya di Amerika tuh mereka kasih feedback panjang kayak ini tuh kamu kerjanya tuh kayak gini-gini-gini harusnya tuh kayak gini-gini tambah jadi kayak benar-benar dikasih constructive feedback yang menurut kita ngebangun banget jadi next evaluasinya apa dan mereka jujur kalau misalnya ini sangat-sangat be your expectation atau bahwa segimana mereka benar-benar kasih tau secara range apa yang kita kerjakan terus yang ketiga readings material jadi kita wajib banget sebelum kelas udah baca materi yang udah diberikan perminggunya tentunya aku udah seminggu satu pelajaran ada lima buku atau enam buku itu wajib dibaca minimal ada berapa ada minimalnya karena itu jadi bahan diskusi kita jadi ketahuan kan kalau saya gak baca pas lagi diskusi gak bisa diskusi juga misalnya kayak secara relevansi ke materinya jadi memang harus dibaca at least beberapa pages atau chapter lah harus kita baca itu tuh wajib banget dan itu diwajibkan untuk teman-teman semua beda banget sama misalnya di Indonesia kan yaudah dosen ngasih ada silabus ada buku yaudah gitu jadi orang ada yang baca-baca ada yang enggak enggak gitu nah mereka tuh wajibkan hal tersebut itu kan jadi udah signifikansi banget pembedaannya gitu terus kebebasan antara mahasiswa dan juga dosen untuk memberikan evaluasi dan juga pendapat karena kalau misalnya di bidang edukasi mungkin dari cerisma dan ceoktang udah tau lah namanya satu kampus tuh kita dalam sekolah disini safe place ya untuk berbicara untuk melakukan pendapat nah mungkin kalau di Indo kan banyak orang-orang yang masih takut antara mahasiswa ke mahasiswanya takutnya dicimohkan lah atau apalah sosohan gitu bahasa Sundanya tuh kayak sosohan lah sok ngomong kayak ngomong di depan dosena gitu kan pengen kayak gitu biasanya kan ada juga yang jadinya kan masih jadi insecure ya jadi kayak maka takut untuk ngomong hanya keblok lah untuk berbicara dan memberikan pendapat atau misalnya sokongan yang diagulkan atau misalnya sokongan yang dialam soalnya kayak gitu kan bahasa-bahasa nah itu kan jadi merusak mental ya ke kitanya jadi kayak kita maunya untuk berbicara untuk memberikan pendapat jadi gak mau ngomong gitu nah itu kan yang jadi perbedaan di Amerika gak ada jadi kebedaan sama pendapat ya bebas yang penting ya secara etik itu bagus ngomongnya terus dari dosennya pun bener-bener ngasih kebebasan orangnya sebagai fasilitator gitu kalau kamu ngomong ya pendapat kita bakal bakal memfasilitasi hal tersebut terus yang terakhir mental health awareness jadi kalau saya dosen di sini itu bener-bener kayak nanyain kok anaknya misalnya tidak masuk kelas kenapa anaknya gak kelas terus kayak apa yang bisa kita bantu sejak mental health kapasitinya apakah kamu butuh misalnya ketolongan ke profesional atau gimana jadi mereka bener-bener jadi reliable sources untuk kita berbicara langsung jadi trust itu dapat banget misalnya kita gak sakit atau misalnya kayak mental health issue kita lagi berbicara gimana mereka bener-bener kayak diarahin oh kamu ke sini ke sini itu mungkin hal-hal kecil ya tapi jadi aku menurut itu matter terus secara kurikulum pun udah beda banget bagaimana misalnya implementasi tentang relevansi kursenya subjeknya terhadap isu-isu yang ada gitu dan ya tapi fasilitas-fasilitas yang ada di kampus itu sih yang kayak gambaran singkatnya oke lalu bagaimana Kang Deris dulu proses untuk mendapatkan LOA itu oh LOA semuanya terus pas nyampe ke Amerika ada kultur sok gak atau biasa-bisa aja gitu kalau proses LOA semuanya sama ya sama ya general semuanya sama menurut aku pribadi walaupun beda-beda requirements tapi kan sama prosesnya pasti satu portal aku langsung ke Columbia langsung jadi Columbia punya portal aku daftar dengan semua requirements yang ada dari IELTS-nya misalnya dari CV-nya dari SA-nya terus dari wancaranya semua itu masuk ada di satu portal terus keterima dan recommendation letter terus kalau misalnya keterimanya pas keterima terus akhirnya aku ke Columbia aku sempat telat dan datangnya jauh banget aku hampir 40 hari lebih skip kelas orientasinya juga kelas karena visa aku selama 40 hari delay jadi aku ketinggalan banyak banget ketika mereka udah satu bulan lebih di kampus aku baru datang gitu cuman kalau culture shocknya menurut aku pribadi enggak ya karena aku udah alam gantinya udah sering tinggal di luar negeri gitu jadi kayak gak kebiasa cuman mungkin lebih kayak apa ya disebutnya adaptasinya lebih cepat lagi kita udah bisa lebih cepat adaptasi sih yang mungkin yang bedanya lebih tadi aku belum yang aku kan bukan S1 aku kan HI jadi ketika aku masuk ke public policy dan administration kita bahasnya banyak banget tentang makroekonomi mikroekonomi SATA statistik dan juga hal lainnya gitu kan which itu bukan background aku jadi aku yang harus yang bener-bener datang dari lo lagi untuk mengejar hal tersebut oke oke berarti Kang Darius kemarin daftar langsung ke website portalnya yang gak pake agen ya kayak IDP kita gak ada agen sih semua kalau misalnya langsung ke kampus masing-masing mau ke misalnya ke Glasgow ke Cambridge Oxford Yale Edinburgh atau UCLA semua itu semua pasti di kampusnya mereka udah punya platform sendiri langsung dari kampusnya betul-betul karena kemarin saya juga dah langsung gitu jadi seperti itu untuk jawaban LOE ya dan aplikasinya langsung ke Tehrisma dan Teh Okto nih beasiswa Habibi 10.000 Habibi masih ada atau enggak lalu proses LOE untuk S3 kan tentunya ada tambahan supervisor ya variable supervisor yang kita harus punya proposal riset dulu yang tadi sudah disampaikan juga lalu ada pertanyaan juga untuk selanjutnya dari Kang Yoga nih ketika S1 diunpad gimana caranya atau perjalanan Tehrisma ke cantor LPDP mendapatkan PSD mau kemana lagi lanjutnya seperti apa mau kelanjutan karirnya bagaimana dan riset tentang apa di Jerman Tehrisma silahkan ya saya izin jawab duluan ya karena ini kafenya mau tutup jadi dulu ketika saya S1 diunpad itu gimana caranya perjalanan saya bisa kecantol LPDP luar negeri tadi sebenarnya udah dibahas ya yang tadi saya mau jadi dosen kemudian saya seneng sharing sih informasi sekecil apapun saya biasanya sharing sama teman-teman saya gitu voluntarily gitu jadi saya berpikir di Indonesia kan banyak dosen-dosen killer ya yang gak punya empati disini saya ingin jadi apa dosen yang bersahabat gitu yang bisa bisa punya bonding dengan mahasiswa-mahasiswanya makanya saya passion saya pengen jadi dosen dimana kalau dosen ini kan di Dharma ya ada penelitiannya ada pengabdiannya kemudian satu lagi adalah tadi mendidik ya sebagai pendidik gitu oleh karena itu saya rasa jadi dosen itu mengelitakan satu paket yang lengkap supaya kita bisa berkontribusi terhadap negara ini jadi itu yang saya tulis yang saya write down gitu ya di SILPDP gitu dan saya juga gagal berkali-kali tadinya kan mau ke Australia mau kemana-kemana gitu cuman lucunya dari waktu S3 itu saya dapet juga saya apply juga ke Manchester University saya dapet LOE-nya saya ke Cornell University tapi pensiun baru saja pensiun profesornya jadi saya coba ke beberapa iam ke Jepang ke yang lain tapi entah kenapa saya balik lagi ke Jerman tadi kan disebutkan kualitas pendidikan di negara tujuan itu betul beda-beda beda-beda however di Jerman itu tidak mengenal klaster klaster universitas unggulan gak kenal karena semuanya sama sama bagusnya gitu jadi mau misalnya kita di kota kecil pun ada universitas yang public university itu bagus yang pasti di Jerman ini dia tadi sudah disebutkan oleh family friendly dan kita lihat banyak Nobel Prize itu dari Jerman bahkan saintis-saintis terkenal you name it like Einstein atau siapa bahkan musicians terkenal gitu itu pun banyaknya dari Jerman oleh karena itu saya selalu berpikir gitu kan saya juga maksudnya dulu mungkin bukan ke Jerman kiblat saya tapi kenapa jadi kesini dan baru kenalan sama Jerman itu ketika saya udah di Jerman oh ternyata saya datang ke museumnya ternyata penemu ini dari Jerman penemu itu dari Jerman ini bahkan banyak yang migrasi ke Amerika dan lain sebagainya itu rootnya itu dari Jerman gitu jadi kenapa saya bisa mantap ke Jerman ya sebenarnya walau walam ya itu kodarullah tapi intinya by research saya jadi tahu gitu kan tadi mulai peternakannya bagus pertaniannya bagus gitu berawal dari failure tadi kemudian tadi pertanyaan apa lagi ya LOE ya kalau LOE S2 di Jerman itu memang kita kirim ke admissions office kita kirim mereka yang seleksi tapi kalau untuk S3 kita gak nulis motivation letter kita approach profesornya jadi di email aja di cover letter aja gitu misalnya kita kenalan betul ini gini 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 jadi gak gak khusus attach ini motivation letter saya enggak tapi disitu saya nge-highlight saya siapa saya dulu lulus di mana topik penelitian saya apa saya sudah baca research kamu dan saya tertarik sepertinya kita itu ada di di line yang sama gitu gimana kalau kita berkolaborasi dan saya punya beasiswa nih dari Indonesia jadi gitu kita ada beginning positionsnya gitu akhirnya profesornya mau mengeluarkan LOE gitu ya terus lanjut gitu mungkin ngobrol zoom kayak gitu ya lanjut lanjut interview ataupun apa jadi saya sebetulnya dapat beberapa dari Manchester saya juga lupa karena saya apply ke 50 universiti berbeda di seluruh dunia untuk yang S3 ini kayaknya yang bales hanya 15 gitu tapi gak apa-apa it's a word to try right jadi gitu terus tadi ada pertanyaan apa lagi ya saya mungkin agak agak kelewat pasangan ya kemudahan untuk mencari kerja pasangan sama friendly to family itu kayak gimana konsepnya gitu apakah boleh bawa anak atau pendidikan di sana juga gimana pendidikan anak oke untuk anak untuk anak itu kindergarten dan grundschule atau sekolah-sekolahnya itu gratis gitu apalagi kita yang beasiswa LPDP-nya itu pas-pasan saya itu beasiswa LPDP itu sudah habis dari Desember 2021 dan oleh LPDP kalau udah habis baru boleh cari funding lain Alhamdulillahnya saya mendapatkan award penghargaan dari Kementerian Pendidikan Jerman dari namanya program Profesor Rinnen program DRI memang khusus untuk kayak potensial to be a Profesor Rinnen Profesor Rinnen itu adalah Profesor Perempuan di Jerman lumayan dapat 5 bulan kemudian selanjutnya saya dapat Humboldt Project juga jadi supervisor untuk proyek jadi kenapa saya bisa survive sekarang ya peluang dapat kerja untuk saya oke untuk pasangan oke bisa lah part time atau apa bisa ya memang untuk full time agak susah karena kan diperlukan bahasa mampuan bahasa Jerman yang sangat mahir lah tapi untuk part time it's okay masih normal yang penting bisa Guten Morgen dan ke Inchuldigung itu udah cukup sebetulnya yang pasti Jerman itu adalah negara dimana lu pasti dapat rejeki kalau lu mau berusaha oke betul itu poinnya ya kalau usaha oke Tehokto gimana nih ada tambahan informasi nih soal bagaimana mendapatkan LOE dan pengalaman membawa keluarga di Jerman oke kalau LOE mungkin sama ya sama pengalamannya juga ya buat research proposal jangan panjang-panjang satu atau dua halaman cukup panjang-panjang profesornya juga nanti males bacanya tapi apa ya fokus gitu kita gak bisa jauh-jauh dari memang harus fokus dan udah jelas mau ngapain gitu dan tadi seperti Tarisma bilang kolaborasi itu penting suka profesor biasanya dengan kolaborasi apalagi kalau kita datang dari belahan dunia yang lain kemudian kita menawarkan kolaborasi mereka biasanya langsung oke gitu ya meskipun ya banyak lah ya perjalanan dan jangan cuman mengirim satu LOE aku pengalaman tadi lebih dari 50 aku kirim LOE ke seluruh dunia bukan LOE motivation sorry motivation letter sorry sorry interaksi betul-betul salah terima kasih sudah direpisi apa namanya motivation letter sama research plan itu penting untuk mendapatkan tadi LOE dan kita kirim aja sebanyak-banyak banyaknya aja ke semua orang gitu profesor yang sesuai bidang kita otomatis ya jangan sembarangan gitu insya Allah lah dapat gitu akhirnya pada akhirnya nah kemudian kalau untuk keluarga memang memungkinkan sekali itu salah satu kenapa saya melamar LPDP waktu itu karena ada peluang untuk membawa keluarga Alhamdulillah ya LPDP memfasilitasi orang-orang yang berkeluarga untuk belajar dan juga membawa keluarga mereka karena ada family allowance waktu itu ya sudah dapat sana dan kemudian ketika sampai di Jerman peluang kerja untuk pasangan itu banyak banget kita katakan mau full-time mau apa 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 bahasa indonesianya paru-waktu mau paru-waktu mau full-time itu silahkan karena untuk visa dependen di Jerman ya atau pasangan yang pisanya nempel ke kita atau dependen ke kita itu diberikan kebebasan seluas-luasnya oleh pemerintah Jerman untuk bekerja ataupun belajar dan juga diberi kesempatan untuk belajar bahasa Jerman dengan bantuan atau subsidi dari pemerintah Jerman jadi kalau yang terutama yang ini yang dari indonesianya sudah punya keahlian itu memang dinantikan oleh pemerintah Jerman untuk bisa berkontribusi selama menemani pasangannya untuk bekerja juga untuk membantu kemandirian keluarga jadi tidak tergantung kepada subsidi-subsidi yang disediakan oleh pemerintah Jerman itu banyak sekali subsidi dari pemerintah Jerman untuk subsidi rumah subsidi untuk masuk ke kindergarten subsidi untuk anak-anak banyak sekali subsidi yang disiapkan oleh pemerintah Jerman tapi mandiri itu jauh lebih baik sehingga memang diarahkan pasangan-pasangannya untuk bekerja dan itu sangat memungkinkan sekali bahkan diberikan pelatihan untuk mempersiapkan pasangan kita itu untuk bekerja di Jerman kemudian yang konsep family friendly university itu memang sangat tertarik di Jerman itu kan apa ya jadi kayak lagunya itu ya keluarga cemara harta yang paling berharga adalah keluarga itu di Jerman betul jadi kalau anak saya sakit atau apapun super saya selalu bilang family first anak kamu utamakan gak usah masuk kerja lagi pelitian tinggalkan pelitian kamu anak kamu dulu itu adalah konsep friendly family university kemudian juga kebetulan di University of Constance itu mereka sangat menghargai diversity terutama untuk meningkatkan jumlah saintifik wanita jadi orang-orang wanita yang bekerja di bidang sains itu mereka support sebesar-besarnya sehingga mereka punya program sendiri yang berkaitan dengan diversity dan saya termasuk salah satu orang yang oke lah dikatakan menikmati program itu karena selepas beasiswa saya habis dari LPDP oleh LPDP disarankan untuk mencari dana lain kemudian yang tadi apply-apply saja banyak beasiswa yang tersedia di Jerman sehingga saya juga dapat DAAD selepas dari LPDP saya dapat DAAD dan selepas dari DAAD saya ditawari untuk mendapatkan beasiswa yang khusus untuk perempuan berkeluarga karena di sana sekolah itu berat untuk siapapun juga untuk wanita yang berkeluarga karena dia harus waktunya untuk keluarga dan waktunya untuk studinya sehingga di universitas saya Alhamdulillah ada beasiswa khusus untuk wanita yang memiliki anak dan saya apply kemudian saya juga mendapatkan beasiswa itu jadi jangan takut ada jalan asal disari jalannya begitu asal ultimate LTR yang sungguh begitu ya baik teman-teman ini rekamannya sudah otomatis rekam di Youtube jurusan manajemen jadi bisa diputar ulang nanti dan barangkali ada ingin bertanya langsung bisa raise hand dan open mic boleh lalu kemudian karena salah satu syarat untuk mendapatkan beasiswa adalah bahasa Inggris ini ada yang bertanya bagaimana kita harus membiasakan bahasa Inggris agar yang tadinya pasif menjadi aktif dan lolos IELTS nya lolos IBT nya apakah punya tips khusus atau personal tips dari Kang Deris Teh Risma Teh Okto untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris sambil nunggu teman-teman bagi yang ingin nanya silahkan langsung sambil dijawab boleh Kang Deris kalau aku sih tips mungkin semua orang tahu ya maksudnya dari berbagai macam sumber juga ada kemauan aja kemauan niat dibiasakan itu paling penting karena kayak ketika belajar bahasa dari empat aspek kayak speaking reading writing listening hal kecil dulu aku belajar Inggris itu dari jaman aku sebelum TK sendiri mandiri dari baca buku-buku dongeng di Gramedia karena harus sebuah yang suka jadi memang benar-benar yang harus jangan terpaksa untuk belajar hal tersebut terus kayak contoh kecilnya nulis kosa kata per hari 10 terus kayak nonton movie bahasa Inggris subtitlenya awalnya dilihatin sekarang gak pakai subtitle pelan-pelan nulis apa yang mereka omongin terus ngobrol sama temen-temen juga sangat banyak di internet udah bisa global ada platform buat ngomong orang bule misalnya atau saat di grup Zoom bareng dengan bule-bule banyak juga itu harus dibiasain terus listening music kan sekarang kan jaman TikTok ya pasti nyala laguasa Inggris banyak tuh itu harus dikit-dikit di listen gitu loh perkatanya apa yang dimaksudnya disampaikannya apa itu kan jadi melatih kita untuk kosa-kata baru dan juga kayak tahu artinya apa karena dari hal tersebut jadi bisa kepelajari satu persatu itu kan siap hari kedenger gitu jangan cuman denger karena suka doang musiknya tapi kayak tahu artinya apa kayak pelan-pelan terus harus rajin baca buku buku apa aja yang berbawa bahasa Inggris supaya kita jadi tahu banyak hal-hal baru yang kosa-katanya mungkin A, B, C, D, F, G lebih fokusnya dalam kegiatan sehari-hari atau akademisi karena kan banyak ya yang namanya lingusik itu beda-beda ya ada bahasa misalnya di matematika bahasa Inggrisnya bahasa Inggris misalnya di formal itu gimana di akademik gimana kan beda-beda jadi ketika kita banyak baca buku banyak bacaan jadi kita makin luas itu kawasannya terus udah gitu dibiasain untuk menurut aku pribadi ya nulis esai singkat sehari misalnya cuma 5 sentence 10 sentence itu mengaruh banget loh dulu aku SMA pun aku gitu juga kayak siap hari ketemu guru bahasa Inggris aku aku yang maunya jadinya aku kayak minta tolong ibunya gitu untuk kayak sehari-hari sejam atau sengaja aja beli bahasa Inggris apapun itu terus nulis Arial Assession Recently Evolution Elaboration Linkback itu kayak anak debate dia nulis satu esai argumen itu siap hari satu aja argumen itu bisa bakal mengubah perspektif kita dalam berpikir dan juga peningkatan bahasa Inggris terus sekarang udah banyak google udah banyak youtube tentang bahasa ya spending lah investing your time untuk belajar bahasa Inggris disana gak hanya untuk hanya fokus ke IELTS tapi maksudnya kayak bener-bener fokus untuk belajar sehari-hari Daily Conversation itu banyak Duolingo juga ada aplikasi bahasa Inggris gratis jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang udah kita bisa lakukan dulu aku kerja di aplikasi bahasa Inggris di Novo Learning dari Belanda gratis juga awalnya jadi bener-bener kayak source kita udah banyak tinggal kitanya aja mau gitu dibiasakan bisa karena terbiasa yang praktis-praktis aku dulu belajar bahasa banyak banget tapi yang kepake-kepake yang memang dibiasain ya itu aja gitu dulu belajar bahasa bisa bahasa Belanda Jerman bahasa Korea Jepang Mandarin Thailand misalnya terus Perancis semuanya tapi kan gak karena biasa ya jadi yaudah gitu gak terlalu dipake padahal kan bisa dibiasain gitu dulu bahasa Arab juga gitu nah sedangkan kayak sekarang contoh banget contoh-contohnya gitu aku baca bahasa Mananya Jepang dari SD sampai sekuliah S1 aku setiap tahun baca bahasa Mananya Jepang tapi karena gak dibiasain yaudah jadi gak gak nempel bisa ngerti beberapa tapi kan gak yang jadi aktif gitu jadinya tadi beberapa ubah dari pasif ke aktif tuh ya karena dibiasakan dengan hal-hal kecil-kecil dulu dan ini diimplementasi ke daily conversation gitu oke terima kasih Kang Daris untuk tipsnya Teh Okto pernah kali ada tambahan tips untuk belajar bahasa sama ya dan intinya bisa karena biasa saya ini gak bisa tuh bahasa Inggris gitu ya dan tadi benar banyak yang gratisan jaman sekarang waktu jaman saya dulu kan sedikit gitu ya yang gratis-gratis sehingga memang saya mendekankan diri tuh untuk cari beasiswa bahasa karena saya gak sanggup gitu untuk membayar kuliah-kuliah bahasa atau kursus-kursus bahasa gitu sehingga carilah beasiswa banyak kebetulan kalau dari program dikti itu ada gitu ya untuk pelatihan pelatihan bahasa kenapa? ada PKBI peningkatan berbahasa Inggris keahlian ada juga kalau waktu itu kayak dari talents counting itu jadi bahasa gitu ya kemudian Alhamdulillah karena saya selalu nyari gitu kalau diselah-selah kesibukan ngajar dan meneliti itu ya cari peluang gitu toongan gitu peluang-peluang untuk mendapatkan kesempatan sekolah bahasa gratis kalau sekarang lebih enak lagi suami saya juga belajar asalnya dibelajar dari dua linggo gitu beliau gak bisa gak berbahasa Jerman tapi sekarang sudah berbahasa Jerman gitu jadi apa namanya ya dibiasakan dan apa ya yang tadi tuh ada yang aku lihat yang public speaking aduh sekarang mah Dina Youtube kan banyak gitu ya tontonin aja betul itu resources yang yang bisa kita manfaatkan dengan kita duduk sekarang mah gitu ya gak usah pergi kemana-mana ada ada bahannya lah gitu hingga kitanya aja menyempatkan waktu untuk pelajar kan itu tadi penting sangat penting bahasa kalau gak bisa bahasa sudah lewat lah gitu mimpinya akan terkatung-katung gitu intinya tadi tools yang pertama yang kita kumpulkan itu adalah bahasanya dulu bahasa betul hatunuhun teh Risma sebenarnya sudah sudah lengkap yang disampaikan Kang Deris dan Cokto saya cuma mau ngasih ngasih tips sedikit ya dulu saya sering dengerin musik gitu dan menebak-nebak gitu ini teh apa gitu ternyata pas udah agak menginjak SMP ada warnet lah jaman dulu mah pas saya cek lirik-liriknya kadang jauh dari sadeng-dengi lah saya ngedengernya apa karena kan waktu jaman saya kan gak banyak juga kursusan bahasa Inggris kemudian orang juga belum terlalu aware dengan bahasa Inggris kemudian Youtube online Youtube itu juga gak ada sekarang udah banyak toolsnya cuman lately saya semakin melatih bahasa Inggris saya kan sebenarnya males baca buku tapi yang saya lakukan adalah saya nonton drama Korea tapi subtitle ini bahasa Inggris Korea unik ya nontonnya Korea variety show Korea bukan drama Korea variety show Korea tapi subtitle ini bahasa Inggris disitu kadang ada beberapa vocab yang memang saya belum tahu kemudian saya jadi apa namanya saya cari tahu gitu jadi ini agak tricky sih karena yang didengarin itu bahasa Korea tapi yang kita baca itu bahasa Inggris tapi somehow itu kayak ngebantu saya aja gitu jadi ketika ketika saya nonton itu jadi saya baca ngikutin jadi belajar pronounce juga dari situ oh ini gini gini gitu iya betul intinya banyak cara yang gratis aplikasi di era saat ini untuk belajar bahasa yang penting bagaimana kita terus menjaga semangat dan motivasi untuk terus belajar sehingga bisa meraih cita-cita yang kita inginkan nah ini kalau dilanjut bisa sampai subuh namun demikian waktu kita di tengah waktu kita yang terbatas ini sampai pada titik akhir ya sebelum ditutup mungkin jika ada pertanyaan lebih lanjut mungkin nanti bisa disampaikan ke panitia atau bisa menghubungi langsung melalui media sosial dari narasumber kita kali ini nah sebelum ditutup nih closing statement dari Teh Okta Teh Arisma Kang Deris nih related bagaimana kita terus semangat untuk meraih mimpi prestasi khususnya untuk S2 dan S3 di luar negeri closing statement silahkan Kang Deris kalau deh aku sendiri sih banyak yang berdoa bersyukur kalau misalnya masih ada orang tua minta petunjuk dan doa restunya juga komunikasi dijaga kalau dia sudah gak punya orang tua ya misalnya gak punya ibu cuma ada ayah doang sekarang karena udah meninggal mami gitu terus banyak lebih ke self dan fokusnya tuh ke development ke growth kamu pribadi jangan pernah berbanding di semua orang lain fokus dengan tujuan kamu apa selalu yakin bahwa semua orang yang tersebut dan berbeda in their own way siap orang juga pasti punya perjuangan masing-masing yang jangan lirik sana sini jadi fokus aja ke depan tujuan kamu apa temui lah why and how kamu be consistent kadang kau lagi capek gak apa-apa namanya juga lagi berjuang ada titik dimana kita down gak apa-apa wajar karena manusia merasakan hal tersebut ada ini up and down-nya yang penting kita bisa mampu bangkit ketika ada masalah kita langsung punya solusi untuk terus lebih menjadi manusia yang great ya great itu ada GRIT itu ada suatu preservation and passion ketika kita melakukan suatu hal yang kita bakal terus berjuang untuk hal tersebut itu yang aku tadi bilang orang hebat atau great person itu orang yang bukan harus nanya nomor satu atau yang selalu juara enggak tapi orang yang ketika punya masalah dia mampu menghadapi masalah tersebut mampu bangkit dan juga tahu outcomesnya apa selalu yakin bahwa the power of manifesting the power of dreams leap of faith dan juga intuition dari kamu sendiri ketika kamu yakin ya yakini aja jangan takut untuk bermimpi untuk punya mimpi yang sangat tinggi dimanapun kamu berada dan apapun itu mimpi kalian karena bagi aku pribadi aku aku just a small town kid sama-sama Tasiq Ciamis dari Ciamis datang dari ya daerah di desa juga gitu kan yang aktif di masyarakat terus datang ke dunia gitu for the world from Ciamis to the world gitu itu kan hal yang memang mungkin orang-orang mikirnya impossible tapi aku selalu yakin bahwa manjada wajada dan ketika udah kunfayaku ya Allah bakal kasih ridonya lah gitu dan udah pasti makanya harus terus berjuang dan enggak boleh kita enggak kerja keras harus kerja keras sekerja pintar lastly inget selalu ke support sistem kalian dan juga inget teman-teman diri sendiri berterima kasih pada diri sendiri juga kalau udah ke Allah udah-udah tahu lah harusnya kayak diri sendiri ke teman-teman kalian selalu bantu kalian dan selalu punya empati itu yang paling penting sih baik terima kasih sangat menyentuh untuk bisa terus berkarya selanjutnya dari Teh Okto closing statementnya ini mah yang selalu aku bilang ya sama teman-teman mahasiswa gitu dimanapun di Sukabumi yang 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 saya saya bimbing itu saya selalu bilang gini tolabul ilmu itu wajib ya mencari ilmu itu wajib pasti Allah bantu sehingga selalu ada jalan keluar ada jalannya pasti ada jalannya apapun itu tamat kasih gitu saja dari saya terima kasih Teh Okto terakhir dari Teh Risma menyambung dari Kang Deris dan Ceh Okto gitu ya kalau prinsip saya find your ikigai to do it tadi doa itu niat kita dari awal seperti apa minta berdoa ke Allah kalau ada orang tuanya juga saya selalu sampaikan ini di setiap kesempatan minta doa ke orang tua kemudian usahanya apa belajar bahasa Inggris yang gak bisa bahasa Inggris belajarlah bagaimanapun caranya mau otodidak mau kursus mau apapun itu kemudian itiar yang muslim mangga sholat sunahnya didirikan sodakohnya yang non muslim mungkin bisa juga ceriti mungkin di perkumpulan gerejanya atau dimana dan yang terakhir tawakal ya jadi yaudah serahkan diri you have already tried your best udah serahkan ke Allah gimana hasilnya jadi find your ikigai through do it kalau dari saya haturnuhun ya Kak Robi dan yang lainnya haturnuhun teh Risma teh Okto dan Kang Deris mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Akang dan Teteh semuanya menjadi wasilah keberkahan sehingga banyak lagi anak-anak muda yang termotivasi dan dapat biasiswa untuk melanjutkan studi selanjutnya baik terima kasih saya kembalikan ke MC sampai jumpa teman-teman di sesi selanjutnya dari program-program inovatif dari jurusan manajemen untuk MC dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam ya terima kasih pada Bapak Robi ini sebelum closing Alhamdulillah rakyat secara telah kita lalui selama kurang lebih 2 jam ini semoga bermanfaat dan berkah untuk semuanya lalu ini ada penyerahan sertifikat secara simulis kepada narasumber dan moderator yang akan ditampilkan di layar ya kepada Ibu Iblit dapat ditampilkan nah ini dia ya ada sertifikat nanti juga ada klakat untuk para narasumber juga jaket juga jaket sebagai merchandise dari kami dari jurusan manajemen yang mungkin nanti akan langsung diserahkan ya kalau pelangkat dan jaketnya kepada darisma tadi sudah diserahkan kalau dan juga akan miris nanti akan diserahkan saat berikutnya nah ini dia juga kepada moderator setiapnya ya seperti itu terima kasih kepada para narasumber dan juga moderator dan untuk para peserta sertifikat untuk para peserta ini akan automatically sample email ya setelah kalian isi google form jadi jangan lupa diisi google form yang tadi untuk mendapatkan sertifikat tersebut karena setelah di end meeting ini tidak akan dapat diisi kembali ya itu google formnya nah untuk tadi juga ada yang minta ini ya tayangan kegiatan ini nah ini kan tadi sudah disebutkan oleh doka moderator bahwa ini akan ditayangkan di youtube manajemen nah nanti jangan lupa di subscribe youtube nya juga nanti kan video bermanfaat lainnya dari rangkaian acara yang terakhir itu penutupan masih belum kita tutup bersama saya selaku MC dan juga panitia yang bertugas sudah di jurusan manajemen mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para pekerja sekalian terima kasih atas partisipasinya dalam acara series session let's make our dream come true sekian mari kita tutup hari ini dengan bacaan Alhamdulillah 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 Sampai bertemu di acara selanjutnya Bilahi Taufiq Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih